Segel 9 Jiwa Naga Ekspresi Chuhen dan Long Suansuang berubah ketika mereka merasakan aura familiar yang dipancarkan oleh bayangan naga ganas yang ditutupi oleh api putih dingin. Apa katamu? Mo Feng bertanya dengan bingung. Sebelum mereka sempat bertanya, mata Chuhen menjadi dingin dan dia berkata kepada mereka dengan sungguh-sungguh, kalian bawa senior Tuoba dan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, sosok Chuhen bergerak. Dia menggambar busur ungu di udara dan terbang menuju prefektur di belakang kota Mang. Long Suansuang tidak ragu sama sekali dan mengikuti dari belakang. Saudara Chuhen, Ye Yao kaget dan bingung. Mata indah Bai Kiyanyu melihat sekeliling dan dia berkata kepada mereka, kalian kembali dulu. Serahkan ini padaku. Dengan itu, Bai Kiyanyu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan mengejar Chuhen dan Mo King Lee. Kalian duluan, Mo King Lee tidak berniat pergi. Tunggu aku. Aku ikut juga. Noni, ikuti aku. Kiao Xiao Wan dan Ye Yao dengan cepat mengejarnya dengan binatang Yin Yang, Noni. F. Chuk, kalian. Mo Feng terdiam. Dia segera mendorong Tuobasa ke Han Yikuan dan berkata, bawa paman ini dan pergi dulu. Aku, Han Yikuan terdiam. Semuanya lari, meninggalkan dia sendirian untuk menjaga Tuobasa. Apa maksudnya ini? Mengaum. Mengaum. Pada saat inilah dua bayangan naga raksasa ganas di belakang kota Mang saling bentrok seperti dua binatang prasejarah. Ledakan. Angin dan guntur menderu dan bumi berguncang. Gelombang mengerikan sekali lagi mendatangkan malapetaka di langit di atas kota Mang. Tanah retak sedikit demi sedikit, dan retakan dalam yang padat dengan cepat menutupi gedung-gedung tinggi di kota. Dalam kehampaan. Lebih dari sepuluh sosok dengan aura yang sangat dingin, mengenakan armor dewa berwarna-warni, memegang tombak tajam di tangan mereka. Pemimpin kelompok itu berusia tiga puluhan. Dia mengenakan baju besi bermotif naga dan memegang Heavenly Heavy Halbert di tangannya. Di sekitar tombak itu ada gambar jiwa naga emas. Aura yang kuat menutupi langit dan menutupi bumi, seperti gunung besar yang melayang di udara. Bolehkah aku bertanya mengapa para penguasa klan suci darah naga ada di sini? Namong Duang Tong dan yang lainnya yang bergegas mendekat terkejut. Pemimpin klan Namong, aku percaya kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu, suara pemimpin itu keras dan kuat, dengan martabat bawaan dan aura mendominasi. Meskipun tingkat kultifasi Namong Duang Tong sedikit lebih tinggi dibandingkan lawannya, ia sebenarnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal aura. Ini adalah aura raja yang unik dari sepuluh klan suci terkuat. Komandan Wu Hui, sudut mata Namong Duang Tong menyipit saat dia mengenali orang di depannya. Dia adalah komandan pengawal naga klan suci Dragon Blood. Dia juga mempunyai kekuatan yang cukup besar. Karena ini adalah wilayah klan suci cahaya, segalanya menjadi lebih mudah. Bantu kami sedikit dan jangan biarkan pencuri ini melarikan diri. Wu Hui melambaikan tombak di tangannya dan menunjuk ke bawah kota Mang. Namong Duang Tong dan yang lainnya melihat ke bawah ke arah yang ditunjuk Wu Hui, hanya untuk melihat sosok muda yang memancarkan aura jiwa naga yang kuat berdiri di tanah retak. KAKAK LAKI-LAKI PANJANG KINGYANG Pada saat itulah dua suara gembira terdengar. Dalam sekejap, tubuh sosok muda itu gemetar. Dia tiba-tiba berbalik, dan masih ada keterkejutan di wajah tampannya. CU HEN, SUAN SUANG Dalam suasana tegang, mata Long King Yang berkedip. CU HEN dan Long Suansuang turun dalam sekejap dan terbang menuju pihak lain. Rasanya seperti mimpi. Nyata dan palsu pada saat bersamaan. KAKAK, ini benar-benar kamu. CU HEN melangkah maju dan menggenggam lengan Long King Yang dengan erat. Long Suansuang mengepalkan tangannya, mata poeniksnya yang indah dipenuhi dengan kerumitan dan kerinduan yang tak terlukiskan. Long King Yang terkejut sekaligus senang melihat mereka. Tapi kemudian, ekspresi Long King Yang berubah suram. Dia berkata dengan suara rendah, mengapa kalian berdua ada di sini. CU HEN tidak menjawab, melainkan bertanya, KAKAK, apa yang terjadi? Dia menatap selusin ahli klan suci Dragon Blood di atas kota Mang. Mereka memancarkan aura dingin, dan tatapan mereka setajam pisau. Jelas sekali bahwa mereka tidak melakukan hal baik. Jelas sekali bahwa orang-orang ini telah mengejar Long King Yang sampai ke sini. Pemandangan yang mengharukan, Ya, seseorang akan mengambil jenazahmu hari ini, kata Wu Hui sambil tersenyum dingin. Kumpulkan mayatku. Mata Cu HEN menjadi dingin saat dia melihat Wu Hui dan yang lainnya di langit. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok dengan aura luar biasa bergegas mendekat. KAKAK KING YANG, Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mu Feng juga kaget. Apa yang sedang terjadi? Orang yang dikejar oleh klan suci Dragon Blood adalah Long King Yang. Long King Yang telah berubah sedikit setelah bertahun-tahun. Sosoknya jauh lebih tinggi, dan dia memancarkan aura heroik. Hal yang paling mengejutkan adalah aura Long King Yang sangat kuat, dan jelas ada domain di sekitarnya. Selain itu, kekuatan domain ini telah mencapai puncak alam raja suci agung bumi, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda mendekati alam surga. Sulit dipercaya. Dalam hal budidaya, budidaya Long King Yang sebenarnya lebih tinggi dari budidaya Cu Hen. Kiao Xiao Wan dan Mo King Li tidak mengenal Long King Yang, tetapi mau tak mau mereka terlihat serius melihat situasi saat ini. Dia sebenarnya punya pembantu, haha, melihat kerumunan yang bergegas, senyuman sembrono muncul di wajah Wu Hui. Ia lalu mengalihkan pandangannya ke arah Namong Guang Tong, pemimpin klan Namong, aku tidak mengira pencuri ini mendapat bala bantuan. Sepertinya aku memerlukan bantuanmu hari ini. Hei hei, Namong Guang Tong terkekeh. Kami secara alami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan komandan Wu Hui. Tapi salah satu dari mereka berasal dari kota Baidi di dunia awan, dan dia adalah seseorang yang tidak mampu disinggung oleh ras kecil kami. Kota Baidi di dunia awan. Ekspresi klan suci Dragon Blood berubah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tatapan dingin Wu Hui menyapu kerumunan di bawah, dan akhirnya tertuju pada Baikianyu. Kamu berasal dari klan suci mata ilahi. Seperti yang diharapkan dari seorang komandan tinggi klan suci Dragon Blood, dia tahu bahwa Baikianyu berbeda dari yang lain hanya dengan satu pandangan. Ketika mereka mendengar kata-kata, klan suci mata ilahi, Mu Feng, Long Suan Suang, dan Kiao Xiao Wan semuanya terkejut. Adik cantik juga berasal dari salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Seru Kiao Xiao Wan. Semua orang tercerahkan. Tidak heran klan suci cahaya menyerahkan Tuo Basa dengan begitu mudah. Baikianyu memang seseorang yang tidak boleh mereka sakiti. Alis Baikianyu berkerut sambil tersenyum. Saya, Nona, bolehkah saya mengetahui nama keluarga Anda? Baik, jawab Baikianyu. Oh, rasa dingin di mata Wu Hui melembut. Klan suci mata ilahi dan klan suci darah naga selalu memikirkan urusan kita masing-masing. Aku yakin Nona Baik tidak akan ikut campur dalam urusan dalam negeri kita. Mungkin bukan itu masalahnya. Orang itu berhutang banyak padaku, dan aku tidak bisa melihatnya jatuh ke tanganmu begitu saja. Baikianyu menunjuk ke arah Chu Han, yang berdiri di samping Long King Yang. Heh, Wu Hui terkekeh sambil mengarahkan tombaknya ke Long King Yang. Aku hanya menginginkan orang ini. Sedangkan yang lainnya, aku bisa melepaskan mereka demi Nona Baik. Ekspresi semua orang membeku. Long King Yang mengepalkan tangannya dan berkata kepada Chu Han, kakak ketiga, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Bagaimana mungkin kita tidak peduli dengan apa yang dikatakan kakak, kata Chu Han tegas. Huff, aku sudah menyerah demi Nona Baik. Kamu tidak berhak untuk tidak setuju. Bagaimanapun, klan suci Dragon Blood juga merupakan salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Klan suci Dragon Blood sama sekali tidak takut pada klan suci mata ilahi. Wu Hui baru saja menatap Baikianyu. Dari sikap tegas pihak lain, sepertinya dia tidak berniat membiarkan Long King Yang pergi. Mata indah Baikianyu menjadi gelap dan bibir merahnya terbuka. Saya bertanya-tanya bagaimana saudara laki-laki teman saya telah menyinggung ras Anda. Jika itu adalah kesalahpahaman, mengapa Anda tidak menjelaskannya kepada kami? Salah paham. Hehehe, Wu Hui tertawa dingin. Matanya dipenuhi rasa dingin. Dia mengarahkan tombaknya ke Long King Yang. Bajingan ini mencuri asal naga dari klan kita. 1532 Bajingan ini mencuri asal naga dari klan kita. Apa? Asal naga? Suara mendesing. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang di kota amang berubah. Namong Guang Tong menyipitkan matanya. Bahkan wajah cantik Baikianyu yang tak tertandingi pun memiliki jejak kesungguhan di wajahnya. Benar-benar, Baikianyu sulit mempercayainya. Kamu bisa bertanya padanya jika kamu tidak percaya padaku, Wu Hui menunjuk ke arah Long King Yang. Baikianyu menoleh untuk melihat Long King Yang. Sebagai perbandingan, Chu Hen, Long Suansuang, dan yang lainnya bingung. Asal naga, Apa itu? Mu Feng bertanya dengan bingung. Kedengarannya agak berharga, Selah Kiao Xiaowan. Ini lebih dari berharga, bibir merah Mo King Li terbuka saat dia memandang Long King Yang dengan penuh arti. Klan suci darah naga dilahirkan dengan Qi Jiwa Naga, dan darah dewa naga kuno mengalir di pembuluh darah mereka. Asal usul naga adalah bola energi spiritual yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, naga sejati. Energi spiritual mengandung ki dari sembilan naga. Rumor mengatakan bahwa hanya para leluhur klan suci darah naga yang memenuhi syarat untuk menyerap energi di asal naga. Penjelasan Mo King Li cukup detail. Meskipun beberapa dari mereka tidak memahami apa yang disebut esensi naga, mau tak mau mereka terkejut ketika mendengar bahwa hanya, Patriark, dan, Silsilah, yang memiliki kualifikasi untuk menyerap esensi naga. Itu saja sudah cukup untuk membuktikan pentingnya asal usul naga. Dengan kata lain, alasan mengapa budidaya Long King Yang meningkat begitu pesat adalah karena dia telah melahap asal naga. Jika itu masalahnya, segalanya akan menjadi sedikit sulit. Aku memang melahap asal nagamu. Pengakuan Long King Yang menyebabkan suasana menjadi semakin tegang. Ekspresi semua orang berubah lagi. Namun, Long King Yang berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi sebelum itu, aku ingin tahu kebaikan apa yang telah dilakukan oleh klan suci darah naga. Wu Hui mengerutkan kening saat rasa dingin muncul di matanya. Jangan mengutarakan omong kosong. Hef, Long King Yang mencibir. Karena kamu berani melakukannya, kenapa kamu tidak mengakuinya? Aku, Long King Yang, mungkin telah menelan esensi nagamu, tapi klan suci darah nagamu adalah salah satu dari sepuluh klan suci terkuat. Beraninya kamu mengorbankan manusia hidup untuk meningkatkan kekuatan esensi nagamu. Apakah Anda tidak takut akan pembalasan Tuhan? Apa? Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Mempersembahkan orang hidup sebagai korban. Seru Kiao Xiaowan. Bagaimana kamu tahu? Mau King Li bertanya dengan suara rendah. Karena aku salah satu orang yang mereka tangkap untuk dikorbankan. Suara gemuruh Long King Yang membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Wajah Chuhan menjadi gelap dan dia mencengkeram lengan Long King Yang dengan erat. Kaka, apa yang terjadi? Long King Yang mencoba menenangkan emosinya yang gelisah. Dia melanjutkan, Saudara ketiga, setelah situasi di aliansi stabil pada tahun itu, saya ingin berkeliaran di luar selama beberapa tahun sebelum kembali. Tapi siapa sangka bahwa saya akan ditangkap oleh sekelompok orang misterius yang tidak diketahui asal-usulnya. Lama setelah aku meninggalkan negara kemenangan timur. Ketika aku terbangun, aku mengetahui bahwa aku berada di dalam tungku besar, dan sekelilingku dipenuhi dengan orang-orang asing yang ditangkap seperti aku. Kemudian, aku mengetahui bahwa itu adalah sembilan naga cauldron, kuali yang memelihara asal naga. Omong kosong, Wu Hui membentak sebelum Long King Yang bisa menyelesaikannya. Seperti yang diketahui semua orang, kuali sembilan naga berada di peringkat ke-6 dalam peringkat senjata ilahi. Kuali ini berisiki jiwa naga dalam jumlah besar, dan suhu di dalamnya jauh lebih tinggi daripada magma di inti bumi. Jika kau ditangkap untuk dikorbankan, kamu tidak akan bertahan lebih dari tiga detik di dalam. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa keluar hidup-hidup? Beberapa dari mereka beralih ke Long King Yang. Tatapannya menjadi gelap. Dia tanpa sadar mengulurkan tangannya ke sisi lehernya dan dengan lembut menggenggam liontin giok merah yang tergantung di lehernya. Liontin giok itu berwarna merah tua dan tampak seperti kristal roh yang halus. Hal yang paling aneh adalah bentuknya adalah seekor naga. Kupikir aku akan mati juga, mata Long King Yang dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Tetapi pada saat kritis, liontin giok ini menghalangi api mengerikan di dalam kuali untukku. Chu Hen dan Long Suan Suang sama-sama tercengang. Keduanya pernah melihat liontin giok ini sebelumnya. Itu adalah barang yang diturunkan dari nenek moyang keluarga panjang. Dulunya ada di tangan Long Bo, tapi telah diteruskan ke Long San. Long San telah menggantungkan liontin giok ini di leher Long King Yang ketika kesehatan Long King Yang buruk dan sering jatuh sakit tanpa alasan. Ajaibnya, Long King Yang tidak pernah jatuh sakit sejak saat itu, dan kesehatannya semakin membaik. Ayah memberikan ini padamu. Long Suan Suang mengepalkan tangannya. Mem, Long King Yang mengangguk. Memikirkan kembali sosok tegas namun hangat itu, Long King Yang tanpa sadar mempererat cengkramannya pada peninggalan ayahnya. Long King Yang terkejut saat itu. Dan terkejut juga. Dia mengira bahwa roh Long San di surgalah yang telah melindunginya dari bencana dan mencegahnya menjadi korban di kuali sembilan naga seperti yang lainnya. Meskipun dia tidak bisa melarikan diri dari kuali sembilan naga, Long King Yang berhasil bertahan hidup. Setelah beberapa saat mengamati, Long King Yang telah menemukan, Naga Yuan, di dalam kuali sembilan naga dan mulai bersembunyi di dalam kuali, diam-diam melahap kekuatan Naga Yuan. Selama masa ini, orang-orang terus-menerus ditangkap dan dikirim ke klan suci darah naga, lalu tanpa ampun dilemparkan ke dalam kuali sembilan naga. Long King Yang merasa seperti dia berdiri di ujung pisau setiap saat, takut dia akan ditemukan oleh orang-orang di luar kuali. Untungnya, kuali sembilan naga telah mengumpulkan sejumlah besar energi jiwa naga dan lava, dan kekuatan magis dari Leontine Giok telah memberi Long King Yang perlindungan yang bagus. Yang lainnya tidak seberuntung Long King Yang. Satu demi satu, mereka menjadi abu di tengah tangisan yang menyedihkan. Kulit kepala Long King Yang menjadi mati rasa setiap kali dia mendengar tangisan orang lain di dalam kuali sembilan naga. Kisah Long King Yang. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Memikirkannya saja sudah cukup untuk merasakan keputus asaan dan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Ada rumor yang mengatakan bahwa klan suci darah naga kadang-kadang memburu monster dan melemparkan mereka ke dalam kuali sembilan naga untuk meningkatkan kekuatan Yuan naga. Kedengarannya kejam, tapi monster tetaplah monster. Tidak peduli bagaimana klan suci darah naga memburu mereka, dunia bisa menerimanya. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Pada level tertentu, monster dan manusia bisa dianggap bertolak belakang. Namun, begitu orang hidup dipersembahkan sebagai korban, hal itu pasti bertentangan dengan kemanusiaan. Tindakan seperti ini bisa dikatakan tercela dan keji. Diam, jangan berani-berani merusak reputasi klan suci darah naga. Wu Hui menegur dengan suara tegas, dan pada saat dia selesai berbicara, fluktuasi energi yang dahsyat muncul dari telapak tangan dan lengannya. DENTANG Wu Hui mengacungkan tombak di tangannya dengan suara gemuruh yang menggelegar. Dalam sekejap, siluet naga agung menuki ke arah Long King Yang dan yang lainnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Tekanan yang mengerikan menimpa mereka. Badai berputar-putar di sekitar mereka, menghancurkan bebatuan di bawahnya. RETAKAN PETIK 2 Detik berikutnya, seberkas petir ungu keluar. Bersamaan dengan suara robekan yang sangat tajam, petir ungu melesat melintasi langit dan menembus kepala siluet naga. Apa? Ekspresi Wu Hui sedikit berubah. Jantung Long King Yang berdetak kencang. Beralih ke samping, dia melihat seberkas petir ungu keluar dari telapak tangan cuhen, memancarkan kekuatan penetrasi yang menakutkan. Kemudian, di bawah tatapan kaget orang banyak, seberkas cahaya ungu membelah udara dan membelah bayangan naga menjadi dua. Siapa kamu? Wu Hui bertanya dengan dingin. Cuhen tidak menjawab. Wajahnya yang tampan dan tegas tertutup embun beku. Betapa tidak bisa dimaafkan. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan aura dingin yang memancar dari cuhen. Tidak disangka klan suci darah naga yang perkasa akan melakukan tindakan tercelah seperti itu. Huff, itu hanya cerita dari sisinya. Bukti apa yang dia miliki untuk membuktikan bahwa kita mengorbankan manusia untuk memberi makan naga yuan kita. Memang, Long King Yang adalah satu-satunya yang melarikan diri. Dari kuali sembilan naga. Cerita dari sisinya sama sekali tidak meyakinkan. Tapi dia secara pribadi mengaku mengambil naga yuan. Dari sudut pandang pihak ketiga, klan suci darah naga jelas lebih menindas. Baikianyu tiba-tiba bertanya, aku ingin menanyakan sesuatu. Karena naga yuan adalah harta karun tertinggi dari klan suci darah naga, itu harus dijaga ketat, bukan? Tentu saja, jawab Wu Hui dingin. Karena dijaga ketat, maka aku penasaran bagaimana dia bisa menyelinap ke dalam kuali sembilan naga tanpa ada yang menyadarinya. Dia bahkan berhasil melahap naga yuan tepat di depan hidungmu. Wu Hui terdiam mendengar kata-kata Baikianyu. Itu benar, katakan padaku, bagaimana dia bisa masuk ke dalam kuali sembilan naga. Apakah kalian orang-orang dari klan suci darah naga semuanya buta? Kiao Xiao Wan menimpali. Karena naga yuan adalah harta karun tertinggi yang hanya bisa digunakan oleh garis keturunan, maka harus dijaga ketat. Hal yang sangat penting, bahkan jika tidak ada Master Grid Saint King Realam yang menjaganya, pasti akan ada Master Saint King Realam yang menjaganya. Mengingat kekuatan Long King yang sebelum dia melahap naga yuan, dia bahkan tidak akan bisa memasuki kuali sembilan naga, apalagi mendekatinya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Long King yang telah dilemparkan ke dalam kuali sembilan naga dengan paksa. Justru karena klan suci darah naga berpikir bahwa Long King yang sama pentingnya dengan semut sehingga mereka meremehkan situasi di dalam kuali. Enam tahun berlalu. Long King yang telah tinggal di kuali sembilan naga selama enam tahun penuh. Dia juga telah melahap naga yuan selama enam tahun penuh. Selama waktu ini, beberapa anggota klan suci darah naga telah memperoleh energi jiwa naga dari naga yuan, tetapi mereka tidak perlu memasuki kuali sembilan naga untuk menyerap energi naga yuan dari aula jiwa naga di luar. Long King yang adalah orang yang cerdas. Dia bisa mengetahui apakah ada orang di luar berdasarkan fluktuasi naga yuan di dalam kuali. Setiap kali ini terjadi, Long King yang akan meningkatkan kecepatannya dan melahap energi naga yuan tanpa hambatan. Dengan begitu, klan suci darah naga tidak akan bingung dengan penurunan tajam kekuatan yang terkandung dalam yuan draconik mereka. Mereka hanya akan mengira bahwa salah satu anggota klan mereka lah yang telah menyerap energi naga yuan, bukan karena ada, hantu, yang tersembunyi di dalam kuali sembilan naga. Selama enam tahun, Long King yang sangat berhati-hati dan waspada setiap hari. Akhirnya, ketika dia berpikir bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri, dia telah melahap energi naga yuan sekaligus dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, Long King yang telah diburu oleh klan suci darah naga. Long King yang berlari tanpa tujuan sepanjang waktu. Dia tidak menyangka akan dicegat oleh Wu Hui dan yang lainnya di kota Mang. Yang lebih sulit dipercaya adalah Chu Hen dan Long Suan Suang secara kebetulan datang ke sini juga. Tidak ada gunanya bicara. Aku tidak peduli bagaimana kamu mencuri naga yuan klan kami, tapi aku akan membawamu kembali hari ini. Itu sudah jelas. Apa yang dikatakan Wu Hui penuh celah. Daripada menyeperburuk keadaan, lebih baik membawa Long King yang kembali. Dengan itu, dia melepaskan aura Great Saint King yang berperingkat surga. Tombak di tangan Wu Hui dikelilingi oleh bayangan naga yang agung. Tidak peduli siapa itu, tidak ada yang bisa menyelamatkannya hari ini. Kata-kata ini tidak diragukan lagi ditujukan kepada Bai Qianyu. Klan suci darah naga tidak ingin memiliki konflik dengan klan suci bermata suci. Namun jika menyangkut, naga yuan, klan suci darah naga tidak peduli. Ekspresi Long King Yang, Long Suan Suang, Mu Feng dan yang lainnya berubah ketika mereka merasakan niat membunuh yang kuat yang datang dari klan suci darah naga. Chu Hen, Suan Suang, jangan. Tapi sebelum Long King Yang selesai berbicara, gelombang niat membunuh melonjak ke langit. Pilar cahaya ungu melonjak ke sungai surgawi seperti gelombang yang mengejutkan. Chu Hen dengan dingin menatap Wu Hui dan yang lainnya, yang wajahnya menunjukkan niat membunuh. Aku telah menahan kebencian di hatiku selama ini. Kamu tidak ingin melepaskannya, tapi aku juga tidak berencana melepaskanmu. Zeng. Gelombang energi yang keras dan penuh gairah berdesir di udara. Itu diiringi dengan ritme spasial yang kuat. Cahaya ungu berputar di mata Chu Hen, dan tujuh titik hitam muncul di kedalaman pupilnya. Mata iblis, mata Wu Hui menyipit. Seribu lima ratus tiga puluh tiga. Mata setan. Wu Hui dari klan suci keturunan naga gemetar saat dia melihat sosok muda yang berdiri di samping Long King Yang. Ekspresinya berubah. Dia tanpa sadar melirik Baikianyu di sisi lain, dan sedikit rasa jijik muncul di antara alisnya. Menarik. Kedua klan sebenarnya bersatu. Pilar cahaya ungu yang melonjak seolah mengoyak bumi. Seperti naga petir yang ganas, mereka melesat menuju Wu Hui. Chu Hen telah menahan meningkatnya kebencian dan niat membunuh di dalam hatinya sejak dia mendengar tentang kemalangan Long King Yang selama beberapa tahun terakhir. Tidak heran Long King Yang belum kembali selama bertahun-tahun. Bukannya dia tidak ingin kembali, tapi dia tidak bisa. Jika dia tidak berada di sini hari ini, dia mungkin tidak akan bisa menemukan keberadaan Long King Yang selama sisa hidupnya. Brengsek. Brengsek. Sungguh menyebalkan. Huff. Hanya seorang mortal Great Saint King yang berani menyerangku. Seringai menghina muncul di wajah Wu Hui. Dia mengangkat tombak di tangannya dan mengayunkannya ke udara, menciptakan lengkungan tajam di udara. Dentang. Cahaya dan bayangan saling terkait saat petir dibelah. Pilar-pilar petir yang mendesis semuanya terpotong oleh pancaran cahaya tombak berbentuk busur. Sial. Pada saat berikutnya, suara getar resonansi dari pisau tajam saling tumpang tindih. Lima jari cuhen mengembun di udara. Di bawah jalinan petir yang indah dan menakjubkan, pedang Dewa Hitam yang sangat tajam segera dilepaskan. Desir. Udara terkoyak saat pedang merobek udara. Pedang kekaisaran tak berbentuk, yang melesat seperti pesawat ulang-alik pengejar bulan, membumbung tinggi ke langit. Pada saat yang sama, mata umu iblis cuhen menyipit saat tujuh titik hitam di kedalaman pupilnya mulai berputar. Diiringi ritme spasial yang kuat, bola api iblis ungu melilit pedang kekaisaran tak berbentuk yang bergerak cepat. Api iblis yang mengelilingi pedang kekaisaran tak berbentuk terbakar dengan kekuatan untuk membakar langit, dan seketika berubah menjadi siluet naga api iblis ungu yang sangat besar. Pemakaman diam-diam api iblis. Kontrol yang luar biasa atas dimenai. Kelompok dari klan suci darah naga sedikit terkejut. Cahaya dingin muncul di mata hu-hui. Huh, trik yang tidak penting. Wash, dia memutar tombak kuno di tangannya dan mengayunkannya ke naga api ungu. Sinar tombak yang tajam menembus sungai surgawi, dan seberkas cahaya melesat melintasi langit seperti hukuman surgawi. Dentang. Dalam sekejap, bayangan itu seperti pilar pedang yang menghancurkan bumi yang jatuh dari langit, langsung mengenai tubuh siluet naga ungu. Hai. Seolah-olah dewa kiamat sedang menghukum monster ganas. Gelombang aura kekerasan yang mengguncang sembilan surga melonjak di kehampaan, dan pilar pedang yang megah dan menakutkan mulai memutar bayangan naga ungu besar di tengahnya. Api ungu meledak di langit. Saat semua orang dikejutkan oleh teknik kuat wuhui, kepala gambar naga api iblis itu meledak dan tiba-tiba membuka mulutnya. Siu, dengan suara gemetar yang cepat, pedang dewa hitam yang berkedip-kedip diludahkan dari mulut bayangan naga yang hancur. Sudut mulut wuhui membentuk senyuman menghina. Trik yang dimainkan oleh anak berusia tiga tahun. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tombaknya, dan tombak itu, yang dikelilingi oleh siluet naga yang menakutkan, terbang menuju pedang kaisar tanpa bentuk. Aura naga yang kuat menyebabkan ruang terdistorsi dan berguncang. Serangan wuhui sepertinya akan menghancurkan pedang kaisar tanpa bentuk. Hai. Dalam sekejap, tombak tajam itu bertabrakan dengan pedang kaisar tanpa bentuk dengan akurasi yang tepat. Saat keduanya bertabrakan, ruang terdistorsi hingga ekstrim, dan retakan panjang dan sempit muncul. Topan dahsyat bersiul di langit di atas kota Mang. Tombak dan pedang bertabrakan secara langsung, dan kekuatan ledakannya seperti tumbukan dua sinar surgawi. Adegan yang diharapkan dari pecahnya pedang kaisar tanpa bentuk tidak muncul. Murid semua orang sedikit menyusut. Di belakang pedang kaisar tak berbentuk, ada sosok muda dengan kilat ungu berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Kecepatannya tidak buruk. Mata dingin wuhui mencerminkan pupil ungu iblis dari dewa iblis. Tidak hanya kecepatanku yang bagus. Dalam hal kekuatan, aku juga bisa mengambil nyawamu. Mata cuhen menjadi dingin. Saat kata-katanya jatuh, pedang kaisar tak berbentuk di tangannya bersinar cemerlang. Kemudian, bilahnya dengan cepat memanjang, dan dalam sekejap, berubah menjadi tombak es tulang naga yang tajam. Ini, wuhui sedikit terkejut. Bang, dengan suara keras, seberkas petir tiba-tiba keluar dari ujung tombak. Kekuatan luar biasa mengalir melalui tombak di tangan wuhui dan ketubuhnya. Wuhui segera merasakan lengannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya terlempar. Cici. Busur petir yang lebat menyebar di sepanjang lengan wuhui hingga ke seluruh tubuhnya. Mata pria itu menjadi dingin. Huff, aku telah meremehkan kemampuanmu. Bang. Gelombang dragon sulky yang mendominasi meletus dari tubuhnya, menghancurkan kekuatan petir yang menyelimuti tubuhnya. Kemudian, wuhui mengacungkan tombaknya dan berbalik menyerang cuhen. Cuhen tidak takut. Dia mengangkat tombak esnya dan bertemu langsung dengan lawannya. Tombak itu seperti bayangan, dan momentumnya seperti guntur. Bayangan tombak itu seperti hujan, dan tidak terkendali. Long King Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum saat dia menyaksikan pertempuran antara mereka berdua. Setelah bertahun-tahun, aku masih belum bisa menandingi saudara ketiga meskipun aku telah menjadi Raja Suci Agung Bumi. Long King Yang, yang telah melahap esensi naga di Kuali Sembilan Naga selama enam tahun, jelas merupakan salah satu pembudidaya terbaik di dunia. Dia mengira teman-teman lamanya telah tertinggal jauh di belakangnya. Namun, Cuhen tetaplah Cuhen yang sama. Long King Yang terkejut sekaligus senang atas pertumbuhan Cuhen. Sudahlah. Karena aku, Long King Yang, akhirnya melihat terang hari lagi, sebaiknya aku melawan saudaraku sepuasnya. Berdengung. Dengan itu, Long King Yang mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Mengaum. Raungan naga yang kuat bergema di seluruh dunia dari dalam tubuhnya. Bayangan naga putih dingin yang ilusi muncul dari belakangnya seperti makhluk roh pelindung dan bertahan di sekitarnya. Para ahli lain dari klan suci darah naga tampak kedinginan. Huff, betapa sombongnya kamu. Jangan mengira kamu bisa melawan kami hanya karena kamu telah melahap sari naga. Membunuh. Niat membunuh memenuhi udara, dan debu memenuhi udara. Dalam sekejap, para ahli dari klan suci darah naga mengeluarkan aura yang sangat deras dan menyerang Long King Yang dan yang lainnya seperti gunung yang mengjulang tinggi. Setidaknya aku bisa bertemu keluarga dan teman-temanku lagi. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, itu akan sia-sia. Dengan itu, Long King Yang naik ke udara, bayangan naga di sekelilingnya merobek langit saat menerkam orang-orang di depannya. Pekik, pada saat yang sama, Mo King Lee juga melangkah ke udara. Bersamaan dengan gelombang panas yang mengguncang bumi, seekor burung dewa dengan lebar sayap lebih dari seribu kaki tiba-tiba muncul di belakangnya. Burung pipit api surgawi sayap suci. Para ahli dari klan suci darah naga terkejut. Aku akan mengurus binatang ini. Kalian berdua ambil kembali esensi naga. Salah satu penjaga yang mengenakan Saint Armor berpola naga berkata dengan dingin. Baiklah. Begitu dia selesai berbicara, tiga ahli realem grid Saint King yang mengendalikan kekuatan domain dibagi menjadi dua kelompok, salah satunya menuju ke arah Mo King Lee. Dua lainnya langsung menuju Long King Yang. Sementara itu, selusin orang yang tersisa menyerang Mu Feng, Long Suan Suang, Ye Yao, dan Kiao Xiaowan. Di pihak klan suci darah naga, terdapat empat atau lima master puncak alam Saint King agung dan lebih dari sepuluh master alam Saint King. Kekuatan keseluruhan mereka jelas lebih unggul dari pihak Juhen. Namun saat ini, Baikianyu tidak langsung ikut serta dalam pertarungan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, dia melirik kelompok Namong Guang Tong dari sudut matanya. Situasi saat ini berbeda. Tekanan sebenarnya tidak datang dari klan suci darah naga. Bagaimanapun, Wu Hui hanyalah raja suci surga. Namun, Kota Mang diawasi oleh wakil pemimpin klan dari klan suci cahaya. Dia hampir menjadi kaisar setengah langkah. Jika Kota Mang ikut campur, situasinya akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, tugas sebenarnya Baikianyu adalah mengawasi klan suci cahaya. 1534 Ledakan Bang Perang di Kota Mang pecah seketika. Kemunculan Long King Yang telah mengubah tujuan Juhen dan yang lainnya. Tidak ada yang mengira Long King Yang akan diburu oleh klan suci darah naga. Tidak ada yang mengira Long King Yang akan hidup dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun. Namun, meskipun ini adalah wilayah klan suci cahaya, Namong Guang Tong tidak berniat menghentikan perang. Rasanya seperti menyaksikan dua hari mau berkelahi. Kota Mang, sebaliknya, mempunyai motif tersembunyinya sendiri. Di udara, Juhen memegang aura tombak sepanjang delapan kaki. Menyapu dengan kekuatan petir, dia bentrok sengit dengan Heavenly Battle Halbert, yang tidak memiliki cahaya sama sekali. Hujan cahaya memercik, dan gelombang udara naik ke langit. Serangkaian dampak kekerasan, seperti tabrakan bintang, gunung dan sungai terkoyak. Wuhui terkejut. Dia adalah Raja Suci Agung Surga, sementara Juhen hanya berada di puncak Raja Suci Agung Fana. Ada dua tingkat perbedaan di antara mereka, tapi kekuatan ranah Juhen tidak lebih lemah dari miliknya sama sekali. Jika ada perbedaan garis keturunan, lain ceritanya. Namun keduanya memiliki sepuluh garis keturunan suci terkuat. Mereka memiliki garis keturunan yang setara, dan ditekan dalam budidaya. Tapi Juhen sama ganasnya dengan binatang buas, dan sulit untuk menekannya. Kalau aku tidak salah, kau lah yang menghancurkan Istana Dewa Perang di Midland, kan? Wuhui mengayunkan Dragon Shadow Heavy Halbert, membelah aura tombak tajam yang sepadat hujan. Bilah tombak tajam menebas kepala Juhen. Jadi bagaimana kalau aku? Lalu bagaimana jika aku tidak? Juhen mengguncang tubuhnya dan menghindari serangan lawan. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya dan menusup jantung Wuhui. Retakan. Sambaran petir berkumpul di bilah tombak, dan ribuan burung petir menangis. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan, seperti petir yang menembus dunia. Huff. Menghadapi serangan petir Juhen yang sangat tajam, wajah Wuhui menunjukkan cibiran mengejek. Kemudian, dia mengulurkan lengan kirinya dan meraih tombak tajam yang tiada taraf itu dengan tangan kosong. Namun, sesaat sebelum telapak tangan kirinya bersentuhan dengan bilah tombak, terdengar suara mendengung dan cahaya merah menyilaukan menyala. Lengan kiri Wuhui secara mengejutkan berubah menjadi cakar naga yang setajam kait besi. Sisik merah tua menutupi lengan dan telapak tangannya. Ci. Serangkaian bunga api dan hujan api memercik ke seluruh langit, seolah-olah sinar surgawi saling bergesekan. Cakar naga Wuhui yang tajam mengandung kekuatan perangkap yang fatal saat dia dengan kuat menggenggam cahaya tombak yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Lingkaran gelombang udara yang kacau menyebar di udara. Saat cakar naga meraihnya, busur petir yang menutupinya hancur. Berangkat, Wuhui berteriak dengan dingin. Bas, kekuatan tersembunyi yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh tombak dan menyerang Juhen. Juhen merentangkan kelima jarinya, lalu melonggarkan cengkeramannya pada tombak. Wuhui mengungkapkan ekspresi menghina dan mengejek. Hanya itu yang kamu punya. Tapi begitu dia selesai berbicara, ujung tangan Juhen berkedip dengan ribuan helai pola cahaya perak. Sama seperti pusaran cahaya yang berputar-putar, mereka dengan cepat terjalin dan menyatu di depan Juhen. Pada saat berikutnya, sembilan esensi berbentuk berlian yang mempesona mengembun di udara. Segel bintang sembilan, pergi. Desir-desir-desir. Suara hembusan angin sangat tajam. Pupil mata Wuhui dengan cepat memantulkan giyok bintang sembilan yang cemerlang dan berwarna-warni. Jarak keduanya kurang dari tiga meter. Pada jarak sedekat itu, tidak peduli seberapa cepat kecepatan reaksi Wuhui, dia tidak bisa menghindari serangan balik Juhen. Bang-bang-bang. Serangkaian ledakan besar yang tumpang tindih melonjak bersamaan saat sembilan Magnificent Star Jade semuanya menghantam tubuh Wuhui. Lingkaran cahaya yang luas dan kacau muncul di depan Wuhui, dan polaki yang kacau menyebar ke segala arah. Tubuhnya bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang menakutkan. Kemudian, Juhen mencondongkan tubuh ke depan, dan telapak tangannya yang kokoh dan kuat sekali lagi mencengkeram ujung tombak dingin itu. Berangkat. Kata-kata yang sama keluar dari mulut Juhen kali ini. Berdengung. Sebuah kekuatan tersembunyi, seperti arus bawah di laut dalam, sekali lagi mengalir di sepanjang badan tombak dan masuk ke bilahnya. Lengan naga Wuhui bergetar, dan cakar naga yang seperti kait besi segera terlepas. Pada saat berikutnya, lengan Juhen mengerahkan kekuatan, dan dia mencengkeram ujung tombak dingin dengan kedua tangannya. Tubuhnya berputar, dan dia mengayunkan tombak panjang yang berat dan kokoh ke dada Wuhui. Bang. Sebuah ledakan besar meledak di udara, dan gelombang ki yang kacau menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, armor dewa berpola naga di tubuh Wuhui pecah berkeping-keping dan meledak dari tubuhnya. Orang ini, semua orang di pihak kota Mang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Wuhui, Raja Suci Agung Panggung Surga, akan ditindas oleh Juhen, Raja Suci Agung Panggung Umum. Wakil pemimpin klan, Chu Qinghei, penguasa kota Medical Saint City, berkata dengan suara yang dalam. Namong Guangtong sedikit mengangkat tangannya, dan cahaya dingin muncul di matanya. Tidak perlu terburu-buru. Wuhui, yang terkena gaya gravitasi yang mengerikan, langsung tersapu sejauh seratus meter. Dalam proses bergerak, lapisan sisik merah tua yang sangat padat muncul di depan dadanya. He he, hanya dengan sedikit kekuatan ini, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Darah Suci Naga. Wuss. Lingkaran besar polaki merah menyebar seperti gelombang. Wuhui berteriak keras, dan seluruh tubuhnya tampak terbungkus lapisan lahar panas berwarna merah tua. Kemudian, lahar panas tersebut segera mengembun menjadi potongan sisik naga yang padat dan padat. Tubuh Wuhui bergetar hebat, dan aliran energi jiwa naga meledak. Seolah-olah monster ganas hendak keluar dari tubuhnya, dan semua tulang di tubuhnya bergerak ke dalam. Di bawah tatapan kaget orang-orang di bawah, anggota tubuh Wuhui segera memanjang, dan langsung berubah menjadi cakar naga yang tajam. Sisik berwarna merah tua langsung menutupi seluruh kepalanya. Mengaum. Raungan monster yang memekakkan telinga bergema di sembilan surga, dan aura kekerasan seperti binatang purba memenuhi dunia. Dalam sekejap, Wuhui berubah menjadi monster setengah manusia setengah naga yang menakutkan. Sosoknya mirip dengan kedudukan manusia. Namun, dia memiliki cakar naga, ekor naga, dan kepala yang ganas. Sepasang sayap daging aneh muncul dari punggungnya, dan pusaran cahaya merah berkumpul di sekelilingnya seperti badai, tampak sangat ganas dan mendominasi. Melihat Wuhui, yang telah berubah menjadi monster ganas, ekspresi serius muncul di wajah Chuhen. Pada saat yang sama, Ye Yao, Long Suansuang, dan Mu Feng mengalami kesulitan besar. Meskipun mereka juga memiliki kekuatan di alam Sein King, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal jumlah. Terlebih lagi, pihak lain memiliki kekuatan batas garis darah tubuh suci darah naga untuk mendukung mereka. Bang! Sebuah ledakan besar bergema di seluruh dunia, dan Long Suansuang, yang telah dikepung oleh beberapa orang, adalah orang pertama yang berhasil dipukul mundur. Long Suansuang, yang terjatuh kembali ke tanah, menyipitkan matanya yang indah dan mengatupkan kedua telapak tangannya, melepaskan ais mendalam ki yang kuat. Chika, seiring dengan mengembunnya udara dingin, es yang tajam membubung ke langit, seperti tiang kayu yang muncul dari bumi, dan bersilangan di sekelilingnya. Bang! Ledakan! Namun di saat berikutnya, serangan dahsyat merobek udara, dan semua es segera hancur oleh hantaman kuat dari semua sisi. Tiga sosok muncul berturut-turut, satu di depan Long Suansuang, dan satu di kiri dan satu lagi di kanan. Lampu tombak yang dingin dan tajam terbang langsung menuju Long Suansuang. Mata Long Suansuang berkilat panik. Bahaya kematian semakin dekat. Boom! Pada saat kritis ini, tanah di sekitar Long Suansuang tiba-tiba pecah, mengirimkan batu-batu dari segala ukuran terbang ke langit, dan gelombang energi ungu yang dahsyat menjungkir balikan bumi. Tiga master klan suci darah naga yang mengelilingi Long Suansuang semuanya terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, badai energi yang dahsyat telah membuat mereka bertiga terbang. Pada saat yang sama, tangan ungu raksasa muncul dari tanah di belakang Long Suansuang, langsung meraih master klan suci darah naga di depannya. Ekspresi orang tersebut berubah drastis. Bayangan ungu segera menutupi langit, dan tangan besar Vingot langsung meraih orang itu. Tidak! Raungan singkat namun mendesak terdengar di atas kota Dangmang. Tangan ungu raksasa itu menutup jari-jarinya, dan sebuah kekuatan dahsyat dengan paksa menghancurkan master klan suci darah naga hingga menjadi kacau balau. Bang! Pola cahaya ungu besar bercampur kabut darah melonjak ke segala arah. Gemuruh! Bumi retak terbuka inci demi inci. Pusaran air ungu membubung ke langit dan aura menakutkan menyapu. Banyak pusaran air ungu terjalin dan roh iblis raksasa setinggi seribu kaki muncul di belakang Long Suansuang. Mata Long Suansuang melebar karena terkejut. Dia memandang Long Suansuang. Seperti seorang wali, ia berdiri di depannya, melindunginya. 1535 Gemuruh! Tanah runtuh, dan seluruh kota berguncang hebat. Lingkaran umu tak terbatas bercampur dengan kabut darah merah saat tangan pemusnahan Nirvanik menghancurkan ahli klan naga suci menjadi bola darah dan darah kental. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Melihat roh iblis umur raksasa yang muncul di belakang Long Suansuang, wajah semua orang dari kota Amang dan suku suci darah naga berubah. Itu adalah mata iblis bintang tujuh. Retakan. Kemudian, pancaran petir yang dahsyat dan cemerlang meledak dari antara lengan roh iblis Nirvana. Ribuan petir terjalin saat telapak tangan roh iblis Nirvanik menembakkan ular petir satu demi satu. Misalnya saja, itu adalah hukuman Tuhan. Memancarkan aura kehancuran, petir itu langsung menuju ke arah para ahli klan suci darah naga. Para ahli klan suci darah naga terkejut. Mereka berbalik untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Gemuruh. Langit berubah warna dan bumi retak. Sebuah kekuatan yang luar biasa menghantam tanah, menghancurkan Mang Siti Manor, Istana, dan para ahli klan naga suci. Mereka semua terlempar karena dampak kekerasan dan kehancuran. Beberapa dari mereka yang bereaksi lebih lambat dihantam ke tanah oleh sambaran petir yang merusak, batuk darah dan membakar tubuh mereka. Merasakan aura kuat roh iblis Nirvanik. Para ahli klan suci darah naga merasa ngeri. Kekuatan mata setan bintang tujuh sungguh hebat. Wu Hui, yang telah berubah menjadi terosaurus merah tua, memiliki kilatan dingin di mata emas gelapnya. Namun, kamu sendiri tidak bisa menyelamatkan dunia. Mata umu iblis Chuh Han menyipit saat dia tanpa sadar melihat ke arah Long King Yang. Long King Yang sedang menghadapi dua raja suci agung pada saat yang sama, tapi dia benar-benar ditekan oleh mereka. Keduanya dari klan suci darah naga menyerang organ vital Long King Yang dengan setiap gerakan, dan jelas bahwa Long King Yang sedang berjuang. Kaka, ambil ini. Tepat pada saat ini, Chuh Han berteriak keras dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya. Desir. Hembusan angin menembus udara saat tombak dingin, berkedip-kedip dengan jimat gelap, melesat ke arah Long King Yang seperti aurora. Aura tombak yang sangat dingin menyeret topan yang kuat di udara. Salah satu ahli dari klan suci darah naga menyipitkan matanya dan senyum menghina muncul di wajahnya. Huff. Naga merebut tangan. Berdengung. Dalam sekejap, telapak tangannya tiba-tiba terulur, dan langsung berubah menjadi cakar naga yang setajam kail. Serangan cakar naga itu seperti kilat, sangat tajam. Itu merobek ruang dan dengan kuat mengunci tombak dingin yang dilemparkan oleh Chuh Han ke dalam cakarnya. Terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima artefak dewa ini. Wajah pria itu dipenuhi cibiran puas. Namun, pada saat inilah Hu Hui, yang telah berubah menjadi Terosaurus, berteriak, hati-hati. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan muncul di udara. Sebelum ahli klan suci berdarah naga yang menangkap pedang kaisar tak berwujud dapat memahami apa yang sedang terjadi, sesosok hantu muncul di hadapannya. Aura dingin tiba-tiba muncul di hadapannya. Bodoh. Mata pria itu yang mengerut dengan cepat memantulkan sepasang pupil berwarna ungu iblis. Brengsek. Jantung pria itu melonjak. Dia tiba-tiba bereaksi. Beberapa saat yang lalu, Chuh Han menggunakan gerakan ini untuk melintasi jarak kehampaan dalam sekejap dan muncul di depan Hu Hui. Kemanapun senjata lawan pergi, ia bisa langsung mencapai target dengan kecepatan sepuluh kali lebih cepat dari biasanya. Berdengung. Saat berikutnya, Chuh Han mencengkram tombak di tangannya, dan serangkaian busur petir meledak dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuh tombak. Maaf, tapi aku khawatir kamu tidak akan bisa membawa artefak dewa ini bersamamu. Sudut mulut Chuh Han melengkung menjadi senyuman mengejek. Ekspresi pria itu berubah drastis. Tidak ada kesempatan baginya untuk melepaskannya. Bilah tombaknya, yang berkedip-kedip dengan busur petir, menembus cakar naga pihak lain, melepaskan kekuatan ilahi yang bisa menembus dunia saat menusuk ke arah pihak lain. Meskipun mereka berdua berada di alam Great Saint King. Namun, pihak lain sebenarnya merasa sangat lemah di depan kekuatan Chuh Han. Lengan yang memegang tombak tanpa sadar membungkuk ke dalam. Jantung pria itu bergetar, dan dia merasakan lehernya menegang. Ci. Aliran darah berceceran di udara. Cahaya tombak tajam di telapak tangan Chuh Han menembus cakar naga lawannya dan menembus tenggorokannya. Busur petir yang berenang di sekitar bilah tombak sangatlah menyenangkan. Itu pecah dari belakang leher lawan, berlumuran darah. Tombak dingin setinggi delapan kaki, ketajamannya tiada taraf. Dia telah membunuh Raja Sage Agung darah naga dengan satu serangan tombak. Semua orang yang hadir terkejut. Pihak kota Mang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Dalam sekejap mata, Chuh Han telah membunuh dua anggota suku suci Dragon Blood. Metode kejamnya sungguh menakutkan. Kamu benar-benar pantas mati. Pupil vertikal dingin wuhui dipenuhi dengan niat membunuh yang kental. Suara mendesing. Kecepatan gerakan pihak lain tiba-tiba meningkat. Pusaran air seperti magma merah berputar di sekitar tubuhnya, merobek udara. Wuhui seperti meteorit yang menembus langit, menyeret gelombang panas yang kuat di belakangnya saat dia menyerang ke arah Chuh Han. Merasakan momentum ganas Wuhui. Sudut mata Chuh Han menyipit. Chi, dia mengerahkan kekuatan di lengannya dan mengeluarkan tombak dingin dari tenggorokan pihak lain. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengirimkan sambaran petir ungu ke tubuh pihak lain. Bagaimanapun, pihak lain adalah Great Sein King. Menusuk tenggorokan pihak lain dengan tombak tidak cukup untuk membunuhnya. Boom! Kekuatan telapak tangan tak terbatas seperti gunung langsung menghempaskan lawannya ke tanah di bawah. Tanah runtuh, membentuk telapak tangan raksasa. Puing-puing dan tembok kota runtuh. Pakar suku suci Dragon Blood, yang menderita dua pukulan keras berturut-turut, terlempar jauh ke dalam tanah, dan segera terkubur di bawah reruntuhan. Di saat yang sama, hembusan angin kencang menyerang seperti pisau tajam. Wuhui yang marah telah tiba di depan Cuhen. Bajingan, aku akan membunuhmu. Berdengung. Namun, pada saat ini, roh iblis nirvana di sisi lain tiba-tiba mengeluarkan aura mendominasi yang mengerikan. Tangan raksasanya dengan cepat terulur ke bawah dan tangan dewa iblis, yang diselimuti ribuan sambaran petir, mencegat serangan Wuhui. Bang! Suara keras terdengar, seolah-olah meteorit menabrak gunung. Ruang di sekitarnya terdistorsi dan bergetar. Bersamaan dengan ledakan busur petir yang tidak disengaja, telapak tangan raksasar roh iblis nirvanik secara paksa ditembus oleh kekuatan yang menakutkan. Angin dingin menderu-deru, dan gelombang udara melonjak. Murid Cuhen tanpa sadar menyusut. Desir! Detik berikutnya, sosok jahat yang melonjak dengan cahaya merah tua melewati intersepsi roh iblis nirvana seperti pesawat ulang alik dan tiba di depan Cuhen. Jangan lupa, aku juga salah satu dari sepuluh fisik suci terkuat. Bagaimana kekuatan kecil ini bisa menghentikanku? Suara dingin itu seperti pisau tajam. Bang! Kemudian, hembusan angin tiba-tiba bertiup, dan bayangan naga yang menyeramkan langsung menghantamkan cakar naganya yang setajam silet ke dada Cuhen. Cakar seperti duri menusuk tubuh Cuhen. Kekuatan inersia yang kuat menyebabkan tubuh Cuhen berputar dan berputar. Keduanya dengan cepat terbang ke belakang Cuhen. Cuhen. Ekspresi long suan suang, mu feng, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka melihat Wu Hui, yang telah berubah menjadi seekor naga, dengan keras menancapkan cakarnya ke tubuh Cuhen, dan kekuatan inersia yang sangat besar menyebabkan mereka berdua menabrak beberapa gedung tinggi di kota amang seperti meteorit. Saya sedikit ceroboh. Baikianyu, yang tidak ikut serta dalam pertempuran, bergumam pelan. Klan suci darah naga dan klan suci mata iblis keduanya merupakan 10 garis keturunan terkuat. Namun, 10 fisik suci terkuat juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Mereka perlu terus berevolusi untuk secara bertahap menampilkan kekuatan terkuat dari fisik suci. Garis darah mata iblis Cuhen berada di 7 bintang. Adapun Wu Hui, garis keturunannya hanya di level 6. Dalam hal garis keturunan, garis darah mata iblis bintang 7 milik Cuhen secara alami lebih unggul dari fisik suci darah naga tingkat 6 milik Wu Hui, namun tingkatan yang terakhir 2 tingkat lebih tinggi daripada milik Cuhen. Terlebih lagi, setelah fisik suci darah naga berubah menjadi seekor naga, kekuatan ledakan seketikannya mendekati kekuatan fisik suci primitif. Pertahanan dan kecepatan pergerakannya juga melonjak puluhan kali lipat. Dalam situasi itu, Cuhen hanya menggunakan telapak tangan roh iblis Nirvana untuk memblokir serangan Wu Hui, tidak memberikan rasa hormat yang layak diterima lawannya. Ledakan Di bawah cengkeraman cakar naga Wu Hui, punggung Cuhen sekali lagi menghantam Ola yang megah. Keduanya bergegas keluar dari reruntuhan satu demi satu. Hah! Angin kencang bersiul di telinga Cuhen. Mata mereka bertemu dari jarak dekat, yang satu iblis dan iblis, yang lainnya galak dan mendominasi. Heh! Ini baru permulaan. Kamu sudah sangat tidak berdaya. 1536 Hehehe! Ini baru permulaan. Apakah kamu sudah sangat tidak berdaya? Suara mengejek keluar dari mulut Wu Hui. Sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran jahat seperti setan. Menurutku ini bukan permulaan. Menurutku ini hampir berakhir. Cuhen dengan tenang membalas. Suara mendesing. Tujuh titik hitam di kedalaman mata Cuhen sedikit bergetar saat dia selesai berbicara. Seiring dengan ritme spasial yang aneh, sekelompok api ungu muncul dari udara tipis dalam sekejap. Api iblis yang tidak memiliki suhu sedikit pun langsung meluncur ke lengan Wu Hui. Kemudian, seperti tulang tarsal yang berbisa, ia dengan cepat menyebar dan membakar tubuh Wu Hui, menyelimutinya di dalam. Api iblis ungu yang membara membakar dan mengubah ruang di sekitar mereka. Dalam sekejap mata, Wu Hui telah direduksi menjadi naga bersayap api. Huff! Api kehancuran iblis suci, Wu Hui mendengus dingin. Meskipun itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada sisik nagaku, aku tidak akan berdiri di sini dan membiarkanmu membakarku. Begitu dia selesai berbicara, cakar naga Wu Hui, yang tertanam di dada Cuhen, tiba-tiba meletus dengan kekuatan yang luar biasa. Turun! Wu Hui berteriak dengan tegas, raungan naga yang penuh gairah keluar dari tenggorokannya. Mengaum! Dalam sekejap, sosok Wu Hui miring ke samping, dan cakar naga besar itu langsung menghancurkan Cuhen ke bawah. Kecepatan Wu Hui meledak, kekuatan serangannya berlipat ganda, dan kekuatannya berlipat ganda. Dari jauh, sepertinya Cuhen dengan cepat dihempaskan ke tanah oleh meteor yang jatuh dari langit. Bang! Suara yang sangat keras dan menggemparkan bumi meledak baik di dalam maupun di luar kota Mang. Seolah ditabrak meteor, tanah dengan cepat runtuh saat Cuhen dan Wu Hui mendarat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di halaman kota Mang seperti sarang laba-laba raksasa. Batuan dengan berbagai ukuran beterbangan ke udara seperti hujan, bercampur dengan lingkaran cahaya ungu besar yang menyapu ke segala arah. Mengaum! Raungan naga mengguncang langit dan bumi, dan aura jiwa naga yang menakutkan mengintimidasi semua orang yang hadir. Setelah menghempaskan Cuhen ke tanah, aura Wu Hui sekali lagi meledak, dan hantu naga bersayap yang menyeramkan dan menakutkan muncul di langit. Transformasi naga yang menakutkan. Mengaum! Di bawah tatapan kaget semua orang, tubuh naga Wu Hui yang sudah ganas dan mendominasi mulai berkembang pesat. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi terosaurus yang panjangnya 3 hingga 400 meter. Berdengung! Aura ganas yang tak terbatas menyebar ke segala arah bersama dengan aura naga yang perkasa. Api iblis ungu yang menempel di tubuhnya tersapu. Naga mengejutkan yang mendominasi itu seperti raja iblis yang ganas. Wu Hui, yang telah berubah menjadi naga bersayap sepanjang beberapa ratus meter, sangatlah mengesankan. Tombak! Ayo! Dia berteriak keras. Suara mendesing. Tombak yang dikelilingi bayangan naga tiba-tiba terbang dari sisi lain langit. Dalam proses perpindahannya, Heavenly War Halbert juga dengan cepat membesar dan memanjang. Ketika tombak itu mendarat dengan kuat di cakar naga Wu Hui, tombak itu berubah menjadi tombak dewa sepanjang 100 meter. Aura destruktif menyebabkan ruangan bergetar. Wu Hui mencengkeram tombak itu dengan cakarnya dan mengarahkan tombak itu ke bawah. Lengan naganya meletus dengan kekuatan yang dahsyat saat dia menyeret tombak yang dikelilingi oleh puluhan ribu sinar magma menuju Chu Hen yang berada di lubang di depannya. Mengaum! Bayangan naga yang tertinggal di sekitar tombak mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Seolah-olah badai sedang turun, area tempat Chu Hen berada akan direduksi menjadi tanah hukuman dan kehancuran ilahi. Terserah kamu, aku akan mengakhirinya untukmu. Tidak baik. Chu Hen. Mu Feng, Long Suan Suang, Long King Yang, dan yang lainnya semuanya terkejut saat melihat pemandangan ini. Kak Kianyu, cepat selamatkan kakak Chu Hen, seru Ye Yao dengan cemas. Mata jernih Bay Kianyu sedikit menyipit, dan kedalaman pupilnya dipenuhi dengan gumpalan cahaya kemasan ilahi. Namun, pada saat inilah tanaman merambat berwarna darah yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari reruntuhan tempat Chu Hen berada. Tak terbatas, hati berduri. Gemuruh. Tanaman merambat berwarna darah yang kuat menembus tanah seperti tangan gurita raksasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari jurang gelap, terjalin dan langsung membungkus tubuh naga besar Wuhui. Wus. Tanaman merambat berwarna darah yang saling bersilangan segera melesat ke arah lengan raksasa Wuhui yang memegang tombak dewa. Kecepatan turunnya tombak tajam itu jelas terhenti. Tapi kemudian, tombak itu meletus dengan puluhan ribu sinar cahaya ilahi, secara langsung menghancurkan tanaman merambat raksasa berwarna darah yang menjeratnya. Namun, dalam jeda sesaat, pada saat yang sama ketika tombak berat yang menakutkan itu mendarat di tanah, Chu Hen segera mundur dan naik ke udara. Ledakan. Tanah retak inci demi inci. Dampak yang sangat dahsyat dari tombak tersebut dapat dikatakan telah menghancurkan seluruh area, dan ledakan dahsyat yang sebanding dengan kiamat merobek lapisan demi lapisan tanah. Halaman kota Mang terbalik. Satu demi satu bangunan diratakan dengan tanah. Gelombang akibat tsunami mendatangkan malapetaka ke segala arah. Chu Hen menggambar seberkas bayangan di kehampaan, menyapu langit di depan Wuhui. Hampir saja. Ye Yao, Long Suan Suang, dan yang lainnya menghela nafas lega. Tetapi pada saat yang sama, mereka merasa tidak nyaman dengan Chu Hen. Langit dipenuhi puing-puing, dan angin dingin bertiup sangat dingin. Huff, kamu bahkan berhasil menghindari ini, Wuhui, yang telah berubah menjadi naga bersayap raksasa, mencibir dengan dingin. Dia melambaikan tombak di tangannya dan menebas Chu Hen. Mata umu iblis Chu Hen bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengubah arah beberapa kali berturut-turut, dan sambil menghindari cahaya tombak yang tajam, dia melesat ke tubuh lawannya. Shen Luo, Badai Arktik. Suara mendesing. Dalam sekejap, arus dingin yang menusuk tulang menyerbu area tersebut. Suhu antara langit dan bumi langsung turun di bawah titik beku. Es dan salju menderu, angin dan embun beku memenuhi udara. Lapisan es tebal dengan cepat naik ke tubuh naga besar Wuhui. Retakan. Es mengembun dengan sangat cepat, terutama dalam jangkauan wilayah Chu Hen. Paku es menyebar dari tubuh Wuhui, seperti tiang kayu di tanah, menghalangi posisi lawannya. Sepertinya kamu tidak bisa melakukan gerakan yang layak. Kamu bahkan tidak bisa mematahkan pertahananku dengan benda kecil ini. Wuhui mengejek dengan ceroboh. Pupil vertikalnya bergetar, dan seberkas cahaya merah tua yang tampak seperti lava meluap keluar dari sisik naganya. Retakan. Lapisan es tebal yang menutupi tubuhnya seperti pecahan kaca kristal, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya meluas keluar. Suara mendesing. Chu Hen melompat, dan mendarat dengan kuat di tengah sepasang sayap daging yang mendominasi di belakang Wuhui. Kemudian, matanya bersinar, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lucu. Itu belum tentu benar. Jika aku ingin mematahkan kulit ularmu, beberapa ini sudah cukup. Shen Luo, kehancuran seribu mil. Berdengung. Lingkaran pola udara kuno dan suram, seperti semburan abu-abu yang bergelombang, langsung tersapu dengan tubuh naga besar Wuhui sebagai pusatnya. Sesaat kemudian, langit berubah warna, dan seolah-olah wabah beracun kuno telah merusak ruang ini. Langit dan bumi segera berubah menjadi kuning kehitaman. Debu memenuhi langit. Helayan pasir kuning bercampur udara coklat keruh menari-nari liar di angkasa. Ini. Hati semua orang yang hadir terkejut. Segala sesuatu di kota Mang diam-diam kehilangan warnanya, seolah-olah telah dibaptis oleh angin dan embun beku selama bertahun-tahun, menampakkan warna lama. Itu adalah kekuatan tubuh suci kehancuran besar, penguasa kota Medis Saint City. Chu Qinghei, mengepalkan tinjunya dan berteriak dengan dingin. Bukan. Itu adalah kekuatan Raja Senluo, Raja Iblis, kata Namong Duang Tong, wakil pemimpin klan suku suci cahaya, dengan mata menyipit. Hal yang paling mengejutkan adalah Wuhui, yang berada di tengah lingkaran cahaya abu-abu, sepertinya telah terkorosi oleh racun yang mematikan. Sisik merah tua di tubuhnya menjadi kering, kendur, dan dengan cepat kehilangan kilau cerahnya. Jadi begitu, mata indah Bai Kianyu bersinar. Kekuatan kehancuran besar. Itu sangat mendominasi dan aneh. Dibandingkan dengan kekuatan elemen lainnya, kekuatan Grand Desolation dapat melemahkan segala jenis pertahanan fisik. Kekuatan ini dikenal sebagai kekuatan, penusuk baju besi, terkuat. Aku akan mengupas kulit ularmu hari ini, teriak Chou Hen dingin. Enyah. Wuhui meraung dengan marah. Beberapa pilar batu merah yang megah muncul dari punggungnya. Chou Hen melompat dan segera melesat ke arah langit. Kalau begitu aku akan mencobanya. Dalam kemarahannya, Wuhui melambaikan tombak di tangannya. Gelombang udara yang panas menumpuk dan menghancurkan semua es dan tanaman merambat berwarna darah yang membungkus tubuhnya. Pupil vertikal dinginnya menyapu ke arah Chou Hen yang berada tinggi di langit. Siapa yang akan mengupas kulit siapa? Maaf, ini sudah berakhir. Sudut mulut Chou Hen bergerak-gerak. Berdengung. Dalam sekejap, pola cahaya perak menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Untayan cahaya cemerlang yang tak terhitung banyaknya segera mengembun di depan Chou Hen, membentuk garis-garis Magnificent Star Jade yang sangat indah. Hahaha, bercanda sekali. Sampah seperti ini lagi. Namun, sebelum suara Wu Hui menghilang, ruang di sekitar Chou Hen mulai bergetar hebat. Itu, Ye Yao, yang akrab dengan, seni bintang utara, mau tak mau berseru, bintang giyok yang ke-10, Magnificent. Bagaimana mungkin? Setelah sembilan garis Magnificent Star Jade, garis ke-10 dari esensi berbentuk belah ketupat yang mempesona muncul di depan Chou Hen. Saat berikutnya, ekspresi Ye Yao berubah lagi. Setelah rangkaian ke-10 Magnificent Star Jade, rangkaian esensi berbentuk belah ketupat lainnya mengembun di sekitar Chou Hen. Bagaimana ini mungkin? 1537 Bagaimana ini mungkin? Saat Magnificent Star Jade ke-9 telah selesai, kemunculan Magnificent Star Jade yang ke-10 menyebabkan jantung Ye Yao berdetak kencang. Dia juga telah mengembangkan seni bela diri ini sebelumnya dan bisa melepaskan segel catur berbintang. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa seni bintang utara leluhur bela diri hanya bisa memadatkan sembilan giyok bintang luar biasa pada puncaknya. Namun, sebelum Ye Yao pulih dari keterkejutannya, yang ke-11, ke-12. Satu demi satu, esensi berbentuk berlian bersinar seperti bintang dan tiba-tiba muncul di sekitar Chou Hen. Sulit dipercaya. Merasakan fluktuasi energi yang kuat yang datang dari masing-masing Magnificent Star Jade, Ye Yao sedikit linglung. Weng! Tiba-tiba, ratusan dan ribuan esensi berbentuk berlian yang dipenuhi cahaya terkondensasi di luar tubuh Chou Hen. Chou Hen seperti roh misterius yang memiliki kekuatan ribuan bintang. Serangkaian fluktuasi spasial yang menakjubkan terjadi. Mata umu iblis itu memandang dengan acu-ta'acu pada Wu Hui, yang telah berubah menjadi naga bersayap raksasa. Kemudian, aura tajam yang tak terhitung jumlahnya mengunci dirinya. Segel catur seribu bintang. Angin dingin yang tiba-tiba dan menusuk mendatangkan malapetaka seperti bila es. Chou Hen mengatupkan kedua telapak tangannya, mata umunya bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Siu! Kamu! Dalam sekejap, ratusan dan ribuan esensi berbentuk berlian bersinar di bawah kendali Chou Hen. Gelombang ki yang kuat dan cepat mengeluarkan sinar cahaya yang menyala-nyala di udara. Kekuatannya seperti hujan, dan niat membunuhnya seperti mati rasa. Ribuan Magnificent Star Jade yang menembus dengan cepat bagaikan bintang jatuh yang menembus langit malam yang luas, memicu kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, merobek langit dan menembus ke arah Wu Hui. Pupil vertikal tajam yang terakhir bergetar dengan gelisah. Wu Hui, yang telah berubah menjadi naga bersayap, tidak punya cara untuk menghindari serangan terkonsentrasi seperti itu. Pancaran aurora yang tajam menyilaukan langit, berkelap-kelip seperti bintang. Membawa aura pembunuh, mereka semua mengenai tubuh naga besar lawan. Bang! Bang! Kekuatan mengamuk yang cepat itu seperti gemuruh guntur, aura eksekusi yang mematikan mengguncang semua orang yang hadir. Cincin demi cincin cahaya perakental menyebar ke segala arah dengan Wu Hui sebagai pusatnya. Gelombang demi gelombang-gelombang kejut yang mengerikan jatuh seperti meteor. Sadoles bergetar hebat saat sisik naga di tubuhnya, bercampur darah, dikirim terbang. Ah! Raungan marah keluar dari tenggorokannya, dan nyala api merah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Namun, di saat berikutnya, seberkas cahaya yang setajam pisau tiba-tiba menghancurkan sisik naga pihak lain dan langsung menembus tubuhnya. Apa? Wajah orang-orang dari suku suci darah naga berubah drastis. Kemudian, berkas cahaya yang menyerupai aurora menembus dada Wu Hui satu demi satu, menyeret pola energi yang cepat. Segel bintang catur sembilan lapis masih bisa memblokirnya. Seratus bintang diok sulit ditembus. Terlebih lagi, kekuatan membunuh mengerikan yang muncul dari ribuan pesawat ulang alik aurora bagaikan sepuluh ribu anak panah dewa yang menembus baju besi. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan tubuh suci darah naga, sulit untuk menolak segel bintang catur seribu lapisan. Pemandangan spektakuler itu seperti hujan meteor yang menutupi langit. Sisik naga yang patah, daging, dan darah berceceran di mana-mana. Ledakan. Ketika pancaran terakhir Magnificence terjadi menembus tubuh Wu Hui, dia mengeluarkan banyak darah seolah-olah dia telah diubah menjadi saringan. Lubang berdarah muncul di sekujur tubuhnya. Menakutkan. Benar-benar menakutkan. Hal ini terutama berlaku untuk Ye Yao. Dia tidak percaya bahwa seni bintang utara dari alam leluhur bela diri bisa memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Sebenarnya, segel catur bintang yang digunakan Chou Hen adalah seni bela diri yang telah dimodifikasi oleh Emerald Essence Scripture milik Istana Kaisar Keberuntungan. Itu telah berkembang menjadi bentuk kekuatan yang lebih sempurna. Bang, ledakan keras terdengar, dan cahaya berdarah keluar dari tubuh Wu Hui. Diselimuti oleh lampu merah, tubuh Wu Hui kembali ke keadaan normal dalam sekejap. Tuan Wu Hui. Wajah orang-orang dari suku suci darah naga berubah drastis. Semuanya melebarkan mata karena terkejut. Di tengah angin puyuh es dan debu yang menutupi langit dan bumi, seluruh tubuh Wu Hui berlumuran darah, seluruh organ dalamnya telah tertusuk, dan banyak tulangnya yang hancur. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk oleh sepuluh ribu anak panah, seperti burung yang sayapnya patah, dia jatuh dari udara. Kamu, mata Wu Hui tidak berdaya dan penuh dengan racun. Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk senyuman. Semoga perjalananmu aman. Astaga! Kekuatan menakjubkan muncul dari mata ungunya yang mempesona. Dalam sekejap, bola api iblis ungu naik ke udara dan dengan cepat membungkus Wu Hui, yang masih terjatuh. Ah, dalam keadaan ini, ditambah dengan fakta bahwa dia telah kehilangan perlindungan sisik naganya, sadoles seperti iblis di api neraka saat dia melolong menyedihkan. Tuan Wu Hui. Semua ahli dari suku suci darah naga menjadi pucat pasi. Mereka buru-buru bergegas menuju lokasi Wu Hui. Namun, sebelum mereka bisa mendekatinya, suara tanpa emosi Chu Hen seperti pengumuman malaikat maut. Badai Nirwana. Bang, terdengar suara keras. Langit berubah warna, dan sembilan langit menjadi gelap. Lingkaran ungu yang luas dan bergelombang menyapu ke segala arah. Tanah runtuh sekali lagi, dan ribuan batu berubah menjadi debu. Bersamaan dengan badai pusaran ungu yang mengamuk, tubuh Wu Hui secara paksa diledakkan menjadi kabut residu berdarah. Bang, bang, bang. Beberapa ahli dari suku suci darah naga yang ingin menyelamatkan Wu Hui terpesona oleh gelombang kejut bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tuan Wu Hui. Semua orang sangat marah, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Raja Sage Agung peringkat surga dengan tubuh suci darah naga tingkat enam telah dihancurkan oleh Chu Hen begitu saja. Benar-benar menyebalkan. Benda sialan itu. Raja Sage Agung yang melawan Mo Qingli sangat marah hingga matanya hampir menyemburkan api. Dia mendorong Mo Qingli kembali dengan serangan telapak tangan, dan kemudian meraung ke arah penduduk Kota Mang. Namong Guang Tong, tunggu apa lagi? Bunuh bajingan kecil itu untukku sekarang juga. Raungan ini menyebabkan hati semua orang bergetar tanpa sadar. Mu Feng, Long Suan Suang, Kiao Xiao Wan, dan yang lainnya terkejut. Itu bukanlah nada negosiasi. Itu bukanlah permohonan bantuan. Itu lebih seperti sebuah teguran. Mungkinkah ada hubungan rahasia antara suku suci cahaya dan suku suci darah naga? Saat suara orang itu turun, Namong Guang Tong tiba-tiba mengeluarkan aura agung, menunggangi angin. Kekuatan domainnya, yang jauh lebih kuat dari Wu Hui, mengalir menuju Chu Hen seperti tsunami. Aku tidak menyangka bahkan Wu Hui akan dibunuh olehmu. Kamu benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Mata Namong Guang Tong dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sejujurnya, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Itu juga sesuatu yang dia tidak ingin lihat. Kekuatan Chu Hen telah melampaui imajinasinya. Bencana seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari domain perak putih membayangi Chu Hen dan langsung mengubah domain Chu Hen. Ekspresi Chu Hen berubah. Kaisar Kuasi. Informasi yang dia kumpulkan sebelumnya segera diverifikasi. Pihak lain memang telah mencapai alam Kuasi Kaisar. Dengan tergesa-gesa, Chu Hen segera melemparkan telapak tangannya ke arah Namong Guang Tong. Bang. Kedua telapak tangan bertemu dan kekuatan ledakan melonjak ke tubuh Chu Hen. Dia merasakan lengannya mati rasa dan organ dalamnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Chu Hen kaget. Hef, Namong Guang Tong mencibir dan memanfaatkan situasi untuk menyerang lagi. Energi telapak tangannya seperti gunung dan dia tampak seperti akan membunuh Chu Hen saat itu juga. Mati. Murid Chu Hen menyusut dan wajahnya menjadi dingin. Tetapi pada saat itu, sosok luar biasa dengan gaya tiada taraf tiba-tiba muncul dan muncul di belakang Chu Hen. Chu Hen hanya merasakan tangan lembut seperti batu giok menopang punggungnya dengan lembut. Tatapannya beralih ke samping, dan sosok cantik Baikian Yu diam-diam mulai terlihat. Kemudian, Baikian Yu memegang Chu Hen dengan satu tangan dan mengangkat tangan lainnya ke telapak tangan. Ada cahaya kemasan indah yang bergoyang di telapak tangannya. Bang! Telapak tangan Baikian Yu bertabrakan dengan energi telapak tangan Namong Guang Tong lagi dan tirai cahaya kemasan tersapu. Cahaya putih dan cahaya kemasan terjalin seperti ledakan matahari dan bintang, mengubah ruang dan merobeknya inci demi inci. Baikian Yu segera mundur bersama Chu Hen, di luar jangkauan wilayah kekuasaan Namong Guang Tong. Wajah Namong Guang Tong dingin dan kejam. Baikian Yu dan Chu Hen menenangkan diri. Mata indah mereka bergetar saat mereka berkata dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja. Chu Hen menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. Untung kamu sudah siap. Sejak awal, Baikian Yu tidak ikut serta dalam pertempuran dengan klan suci darah naga. Dia selalu waspada terhadap klan suci cahaya, takut kalau Namong Guang Tong akan tiba-tiba menyerang. Kini, tampaknya kekhawatirannya telah berubah menjadi kenyataan. Pemimpin klan Namong, mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Baikian Yu bertanya dengan dingin. Namong Guang Tong menyipitkan matanya. Maaf, nona Bai, orang yang mencuri esensi naga datang ke kota Mang hari ini. Klan suci cahaya mempunyai tanggung jawab untuk membantu klan suci darah naga mendapatkan kembali esensi naga. Kedengarannya itu alasan yang bagus. Tapi apa hubungan klan suci darah naga yang kehilangan esensi naga dengan klan suci cahaya? Haha, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Nona Bai, kami tidak punya niat menjadi musuh klan suci mata ilahi, tapi tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini. Jelas sekali bahwa Namong Guang Tong telah mempertimbangkan pro dan kontra. Sebelumnya, mereka memang takut dengan klan suci mata ilahi. Namun jika klan suci darah naga ada di belakang mereka, mereka tidak perlu khawatir klan suci mata ilahi akan menyebabkan masalah. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari 10 klan suci terkuat. Tidak ada ruginya berteman dengan yang satu dan menyinggung yang lain. Lebih-lebih lagi, poin terpenting adalah. Chu Hen memiliki token Kitian. Itulah tujuan utama klan suci cahaya. Semua orang dari klan suci cahaya, dengarkan. Bunuh semua orang kecuali Nona Bai. Namong Guang Tong memberi perintah tanpa ragu-ragu. Ya, dalam sekejap, banyak ahli di kota Mangbangkit. Satu demi satu, sosok yang memancarkan aura kuat mengelilingi Chu Hen dan yang lainnya dari segala arah. Tidak baik. Mu Feng, Long Suan Suang, Long King Yang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Saat klan suci cahaya dan klan suci darah naga bergabung, mereka akan hancur dalam sekejap. Mata indah Bai Kianyu terlihat serius. Dia memandang Chu Hen. Telapak tangan Namong Guang Tong telah menyebabkan cukup banyak rusakan pada Chu Hen. Dilihat dari situasi saat ini, akan sulit bagi mereka untuk menerobos. Mati. Membunuh. Aura kuat berjatuhan dari segala arah. Tiba-tiba, langit berubah warna dan angin serta awan berkumpul. Tiba-tiba, langit di atas kota Mang mulai berubah drastis. Penguburan, badai api iblis. Ledakan. Ledakan yang sangat dahsyat dan mengerikan mengguncang seluruh langit di atas kota Mang tanpa peringatan apapun, dan badai pusaran air yang merusak meledak sepenuhnya. Para ahli kota Mang yang lengah langsung hancur berkeping-keping seolah-olah mereka terkena nebula yang merusak. Ini. Semua orang terkejut. Tatapan mereka menyapu ke arah Chu Hen secara bersamaan. Namun, Chu Hen yang berdiri di samping Baikianyu juga terkejut. Matanya terbuka lebar saat dia memandang langit di belakang kota Mang dengan tak percaya. Itu dia. Kekuatan ini. Sepasang mata iblis lainnya. 1538. Cek. Melihat badai ungu yang menyapu langit di atas kota Mang dan membunuh lebih dari selusin ahli suku suci cahaya dalam sekejap, semua orang terkejut. Reaksi pertama mereka adalah melihat Chu Hen yang berdiri di samping Baikianyu. Namun, wajah Chu Hen juga dipenuhi keheranan. Ini bukan kakak Chu Hen. Ye Yao bingung. Kiao Xiao Wan, Long Suan Suang, Mu Feng, dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Bas dengungan. Di langit di belakang kota Mang, awan melonjak dan guntur bergemuruh. Sepasang mata ungu yang tampak seperti mata dewa iblis kuno diam-diam muncul di ruang terdistorsi. Setan dan setan. Itu seperti dewa yang memandang dunia. Ini. Itu. Matanya sama dengan kakak Chu Hen. Itu sepasang mata iblis lagi. Ye Yao, Kiao Xiao Wan, Mu Feng, dan yang lainnya terkejut dan bingung. Mata klan suci darah naga dan klan suci cahaya juga dipenuhi amarah. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius. Memekik. Tampaknya ada nyanyian kuno dan merdu di udara. Kemudian, di bawah tatapan kaget semua orang, delapan titik hitam tiba-tiba muncul di kedalaman mata iblis ungu yang muncul di langit. Dentang. Itu seperti sambaran petir yang menembus langit dan menembus ke dalam jiwa setiap orang. Mata iblis bintang delapan. Ekspresi suku suci darah naga berubah drastis. Bahkan wakil pemimpin klan suku suci cahaya, Namong Duang Tong, mau tidak mau mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gemuruh. Kemudian, tanah retak sedikit demi sedikit, dan berkas cahaya ungu melonjak ke langit seperti naga dan ular piton. Sinar cahaya mengelilingi mata dewa iblis di langit dan terjalin satu sama lain dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, membentuk roh iblis raksasa yang tingginya ribuan meter. Kekuatan yang sama dengan Chuhen. Namun, raksasa di depan mereka tiga kali lebih besar dari roh iblis nirwana yang dipanggil Chuhen. Baju besi yang menutupi tubuhnya bahkan lebih dingin dan mendominasi. Armor yang kokoh dan bening bersinar dengan cahaya ungu. Terlebih lagi, roh iblis nirwana ini memiliki sepasang sayap ungu di punggungnya yang terlihat seperti milik dewa iblis. Dentang. Setelah itu, guntur dan kilat terjalin saat roh iblis penghancur mengepalkan tangannya di udara. Siu-siu, polaki yang berputar-putar yang merobek langit berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, retakan hitam muncul di angkasa. Di bawah tatapan takjub semua orang, telapak tangannya benar-benar memegang pedang ungu raksasa di celah spasial. Pedang itu dikelilingi oleh api ungu. Ketajaman yang tak dapat disembunyikan mengejutkan langit dan bumi, menyebabkan sembilan langit menjadi gelap. Membunuh tebasan surga. Lengan roh iblis nirvana menyeret pedang besar yang bergoyang dengan cahaya ungu saat ditebas. Hah! Dalam sekejap, sinar pedang dewa yang mampu membelah langit dan bumi terpancar. Tanahnya terbelah dan jurang besar terbentuk. Kota Mang yang besar langsung terbelah dari tengahnya. Kilatan pedang penghancur itu menyapu aura yang sangat dingin dan luar biasa, menembus kota Mang dan langsung menuju ke arah Namongguang Tong. Ekspresi orang itu berubah. Matanya menjadi dingin, dan sejumlah besar energi asal sejati dilepaskan dari tubuhnya. Telapak tangan Namongguang Tong saling berhadapan, dan cahaya putih menyilaukan langsung terkondensasi menjadi bola energi seperti matahari. Hah! Aura Namongguang Tong naik saat dia mendorong telapak tangannya keluar. Bola energi yang indah itu seperti bintang surgawi yang berkembang pesat, terjalin dengan ribuan cahaya yang menyilaukan saat menghadapi sinar pedang ungu yang datang. Ledakan! Bang! Begitu keduanya bertabrakan, langit dan bumi runtuh, dan ledakan gelombang kejut seketika meledak baik di dalam maupun di luar kota Mang. Namun, di saat berikutnya, sinar pedang ungu yang mengejutkan secara langsung membelah bola energi mempesona yang telah meluas hingga diameter beberapa ratus kaki. Apa? Semua orang terkejut. Ekspresi wajah Namongguang Tong semakin berubah. Dentang! Kilauan pedang ungu menebas Namongguang Tong dengan kekuatan yang tak terhentikan, bersama dengan kekuatan domen yang telah terpecah. Bang! Aura menakutkan itu menghancurkan semua orang yang hadir. Saat menara kota dan istana dihancurkan, Namongguang Tong terlempar, dan luka berdarah dengan cepat terbuka di tengah dadanya. Ah! Namongguang Tong terlempar seperti karung pasir yang terkena kekuatan yang sangat berat. Dia menabrak dua istana berturut-turut sebelum berhenti. Terkejut! Itu adalah kejutan yang sangat mengerikan dan mengerikan. Wakil pemimpin klan dari suku suci cahaya. Eksistensi transcendent di tingkat setengah kaisar. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari pihak lain. Berdengung! Topan cepat menyebar ke segala arah, dan ruang di atas roh iblis Ngirwana terdistorsi. Di bahu kiri roh iblis Ngirwana berdiri sosok kuat yang memancarkan aura misterius. Itu dia, murid Chuhen menyusut. Dia hanya melihat sosok itu dua kali dalam ingatannya. Namun, ada rasa keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Dia lembut dan santai, dan dia memberi orang rasa kedekatan. Siapa yang kesana? Seorang raja suci agung dari klan suci darah naga menyalak. Pihak lain perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah parubaya yang santai namun mendominasi. Di wajahnya, ada mata iblis yang hampir persis sama dengan Chuhen. Li Wuxiang dari klan suci mata iblis. Gemuruh. Petir menyambar, dan angin menderu-deru. Li Wuxiang. Mendengar tiga kata ini, Chuhen merasa seolah-olah hatinya ditarik erat oleh tangan yang tak terlihat. Dia akhirnya di sini. Dia akhirnya di sini. Segudang emosi rumit melonjak di hati Chuhen. Matanya terbakar, dan dia mengepalkan tangannya. Wajah klan suci darah naga dan klan suci cahaya memucat saat mendengar nama itu. Li Wuxiang dari penjaga Lone Star. Ketakutan segera memenuhi wajah mereka. Ayo pergi. Tidak ada keraguan sama sekali. Klan suci darah naga saling memandang dan memahami apa yang mereka pikirkan. Mereka tidak percaya diri untuk menang melawan penjaga bintang tunggal dari klan suci mata iblis, Li Wuxiang. Huff, Li Wuxiang, klan suci darah naga akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Tunggu saja sampai kami membuatmu membayar. Dengan itu, semua orang dari klan suci darah naga mundur dari medan perang, ingin mengikuti angin dan pergi. Namun, tawa kecil Li Wuxiang menyusul. Karena kamu di sini, jangan pergi. Berdiri di bahu roh iblis setinggi seribu meter, mata umu iblis Li Wuxiang melepaskan denyut spasial yang kuat. Begitu dia selesai berbicara, bola api ungu menerkam ke arah klan suci darah naga. Boom! Ruang luas runtuh dengan cepat, dan badai nebula ungu yang menghancurkan sembilan langit sekali lagi merobek langit. Menjungkir balikkan langit di atas kota mang. Beraninya kamu. Klan suci darah naga sangat marah dan ketakutan. Tidak ada ruang untuk belas kasihan sama sekali. Badai ungu langsung melahap klan suci darah naga. Baik itu Great Sage Kings atau Saint Kings, mereka semua dilahap oleh pusaran air ungu. Menakutkan. Semua orang sangat terkejut. Ini adalah kekuatan murni dari mata iblis. Itu berbeda dari Black Killer Thunder milik Chu Hen dan kekuatan elemen lainnya. Ini adalah Blazing Desolation Saint Demonic Flame yang asli. Apakah ini kekuatan mata iblis bintang delapan? Mata Chu Hen bergetar karena perasaan campur aduk. Bintang tujuh. Bintang delapan. Meski ada perbedaan satu tingkat, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Selusin pembangkit tenaga listrik klan suci darah naga langsung dimusnahkan. Orang-orang dari klan suci cahaya sangat ketakutan. Pergilah, Chu Qinghe, penguasa kota dokter suci, berteriak. Tanpa ragu-ragu, klan suci cahaya mundur ke arah yang ditinggalkan Liu Xiang. Tapi tepat pada saat ini, auman naga yang keras dan berapi-api bergema di sembilan langit. Mengaum. Seekor naga ilusi besar membubung ke langit dari selatan kota Mang dan menerkam menuju klan suci cahaya dengan kekuatan yang tiada taraf. Mengaum. Bintang surgawi yang menghancurkan bumi, kemarahan dewa naga yang mengejutkan. Gelombang udara yang ganas mendatangkan malapetaka ke segala arah. Penduduk kota Mang, yang lengah, terpesona oleh kemunculan bayangan naga yang tiba-tiba. Mereka memandangi naga itu. Long Qingyang, Chu Hen, dan Long Suan Suang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka. Mereka bertiga berseru pada saat bersamaan. Sembilan Jiwa Naga Segel. 1539. Seni Segel Naga Sembilan Jiwa. Gelombang kejut yang dahsyat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kemunculan tiba-tiba siluet naga itu seperti binatang prasejarah yang ganas, membuat kelompok kota Mang yang melarikan diri terbang kembali. Bang. Gelombang kejut yang menghancurkan bumi menghancurkan tanah. Kelompok Light Secret Rache kebingungan saat mereka menabrak bangunan dan tanah, batuk seteguk darah dan tampak babak belur. Kemudian, seperti tsunami, gelombang api iblis berwarna ungu menyapu seperti api padang rumput. Di tengah teriakan teror yang kacau, kota Mang dan para ahli lainnya mengikuti jejak kelompok ras suci darah naga. Seperti hantu yang terbakar api neraka, mereka langsung menjadi ketiadaan. Ini, dua gelombang pemusnahan yang datang tanpa peringatan mengejutkan Mu Feng, Kiao Xiaowan, Mo Qingli, dan yang lainnya. Bahkan Bai Qianyu melihat pemandangan di depannya dengan takjub. Pada saat ini, Chu Hen, Long Qingyang, dan Long Suan Suang memasang ekspresi yang sangat aneh dan rumit. Mata mereka tertuju ke arah munculnya siluet naga. Seni segel naga sembilan jiwa. Itu adalah seni segel naga sembilan jiwa lagi. Selain mereka bertiga, tidak ada orang lain di dunia ini yang mengetahui seni bela diri ini. Siapa itu? Siapa itu? Debu memenuhi langit saat angin menderu. Di belakang mansion tempat topan kacau melanda, seorang pria parubaya kekar perlahan-lahan muncul di hadapan semua orang. Itu berubah dari buram menjadi jelas. Hati Chu Hen, Long Qingyang, dan Long Suan Suang tanpa sadar menegang. Long Qingyang mengerutkan alisnya, menemukan sosok itu agak familiar. Tangan Long Suan Suang yang seperti batu giok mengepal, tatapan rumit di matanya yang dingin. Suasananya sangat tegang. Ada pula kesedihan yang tak terlukiskan. Melihat sosok tinggi dan kokoh yang perlahan mendekat dari jauh, dia merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ada kehangatan yang familiar dalam aura tak berbentuk dan mengesankan itu. Adegan dari 10 tahun lalu tanpa sadar muncul di benak ketiganya. Kekaisaran Bintang Suci. Ibu kota kekaisaran kota kekaisaran. Sosok tinggi dan kekar itu menghadapi para ahli dinasti Bintang Suci yang tak terhitung jumlahnya dan para penguasa keluarga kerajaan. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan mendominasi. Hari ini, Permaisuri Ilahi, di hadapan banyak orang yang hadir, secara pribadi berjanji kepadaku bahwa selama Long San meninggal, dia akan mengampuni nyawa Chu Hen. Jika Permaisuri Ilahi mengingkari janjinya, maka aku, Long San, akan melakukannya pastikan jiwa kepahlawananku tidak padam, tetap tinggal di dunia ini untuk melindungi anakku. Sosok itu semakin dekat dan dekat. Aura di udara begitu kuat hingga melukai mata orang. Kenangan masa lalu tumpang tindih dengan pemandangan di depannya. Chu Hen, Long King Yang, dan Long Suan Suang merasakan hati mereka bergetar. Yang R, Suang R, Hener. Kalian bertiga adalah kebanggaan terbesarku, Long San, dalam hidupku. Aku tidak menyesal melakukan ini. Pria yang selalu tegas itu memperlihatkan senyuman lembut dan penuh kasih. Suara dan senyumannya menenangkan, namun juga menyedihkan. Jangan sedih, ayah akan selalu ada di sini. Dimanapun aku berada, aku akan selalu melihatmu tumbuh. Adegan di depan mereka dan adegan di depan mereka bergantian. Setiap langkah yang diambil pemuda itu seperti menginjak permukaan danau di hati ketiganya, menciptakan gelombang demi gelombang di hati mereka. Ingat, ayah akan selalu mengawasi kalian bertiga. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kita bertemu lagi. Paman San, teriak Chu Hen, lalu berlari ke depan. Mata Long King Yang dan Long Suan Suang melebar dan memerah saat mereka berlari menuju sosok itu. Itu, wajah Ye Yao juga dipenuhi keheranan. Paman, Paman Long San. Di bawah debu, sosok kekar yang berjalan ke arah mereka sama gagah dan luar biasa seperti sebelumnya. Alisnya yang bermartabat memancarkan aura yang mendominasi, dan dia terlihat sangat mirip dengan Long King Yang. Paman San, Chu Hen diliputi emosi, air mata mengalir di matanya saat dia berlutut di depan pria itu. Paman San, anakku yang tidak berbakti, Chu Hen, bersujud padamu. Hen, R, suara pria itu lembut saat dia juga berlutut dengan satu kaki dan memegang bahu Chu Hen. Paman San, ini benar-benar kamu, Chu Hen memeluknya seperti anak kecil. Mata Long King Yang dan Long Suan Suang juga memerah karena terkejut dan ragu. Mereka tampak sedikit bingung, tidak percaya ini nyata. Ayah, ini benar-benar kamu. Long San mengangkat kepalanya sedikit, ekspresi hangat dan penuh kasih di wajahnya. Yang, R, Suang R, lama tidak bertemu, kalian berdua sudah dewasa. Ayah, Long King Yang berlutut di tanah dan memeluk lengan lebar Long San dengan Chu Hen. Long Suan Suang, sebaliknya, terkejut dan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kamu? Sudah bertahun-tahun berlalu. Long San, yang telah membakar dirinya sampai mati di depan mereka, kini berdiri tepat di depan mereka. Long Suan Suang menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dia tidak bisa menerimanya. Mengapa? Mengapa kamu berbohong kepada kami? Maafkan aku, Suanger. Long San tampak bersalah. Apakah, maaf, yang sederhana saja sudah cukup. Tahukah Anda apa yang telah kita lalui selama ini? Tahukah kamu betapa menyakitkannya kamu melakukan itu di depan kami? Wajah Long Suan Suang berlinang air mata. Dia mengingatnya dengan jelas. Dia berteriak, memohon, dan menangis histeris. Kemudian, dia harus berpura-pura menjadi kuat dan menghibur Chu Hen, yang lebih muda darinya. Dia tidak tahu bahwa Long Suan Suang, yang tampak sedingin es di permukaan, hanyalah seorang gadis kecil yang berusia kurang dari 20 tahun. Setiap kali dia mengingat apa yang terjadi hari itu, rasanya seperti mimpi buruk menyiksa hatinya. Long San menghela nafas dalam-dalam. Suang Er, aku sudah mengecewakanmu. Long Suan Suang tidak bisa menahan air matanya. Dia berbalik ke samping dan menyekan noda air mata di wajahnya. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Ayah Baptis Chu Hen belum mati. Di saat yang sama, yang lainnya datang satu demi satu. Mu Feng dan Ye Yao, yang mengetahui apa yang terjadi tahun itu, saling memandang dan melihat kebingungan di mata satu sama lain. Mata Baikian Yu juga sedikit tergerak. Mata indah bunga persiknya diwarnai dengan kesedihan. Setelah sedikit tenang, Chu Hen dan Long King Yang berdiri dengan bantuan Long San. Paman San, apa yang terjadi? Dalam hati Chu Hen, dia terkejut, terkejut, dan terutama bingung. Long King Yang juga tidak percaya. Ayah, kami melihatmu dengan mata kepala kami sendiri. Long San tidak menjawab, malah berbalik untuk melihat ke belakang kerumunan. Chu Hen tanpa sadar menoleh untuk melihat. Li Wu Xiang berjalan mendekat dengan langkah ringan, tatapannya tenang. Aku menyuruhnya melakukannya. Apa? Long Suan Suang, Long King Yang, dan yang lainnya terkejut dan saling memandang dengan bingung. Mata Chu Hen menyipit saat dia melihat orang di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Pria dengan mata yang sama dengannya. Seolah-olah semuanya telah diatur dengan cermat olehnya. Siapa kamu sebenarnya? Jawab Chu Hen dengan suara yang dalam. Mata mereka bertemu, dan udara bergetar berirama. Li Wu Xiang mengangkat alisnya dan berkata-kata demi kata, salah satu dari empat penjaga kaisar di Menai, Lonelli Stargardt, Li Wu Xiang. 1540. Kapan kota? Ini adalah halaman yang dibangun di tengah gunung. Di belakangnya terdapat sekte gunung Kun Liu, dan di depannya terdapat distrik pusat kota Kun. Berdiri di halaman ini, seseorang dapat menikmati panorama jalanan kota Kun yang ramai saat malam tiba. Hari sudah hampir malam. Matahari terbenam di barat menyinari langit dengan warna merah. Di halaman, Chu Hen, Long King Yang, dan Long Suan Suang perlahan-lahan menjadi tenang. Sepuluh tahun. Sosok dan penampilan Long San sama, tapi ada sedikit perubahan di alisnya. Perubahan Long King Yang, Long Suan Suang, dan Chu Hen sangat jelas terlihat. Sifat kekanak-kanakan yang ada dalam diri mereka bertahun-tahun yang lalu telah hilang sama sekali. Fitur dan aura Long King Yang menjadi semakin mirip dengan Long San sendiri. Long Suan Suang juga tumbuh menjadi wanita ramping, anggun, dan cantik. Adapun Chu Hen, dia juga orang yang mengalami perubahan terbesar. Perubahan ini tidak terjadi pada penampilan luarnya, tetapi pada auranya. Aku mengecewakanmu karena menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun. Mungkin karena anak-anaknya sudah dewasa, tapi Long San tidak lagi seketat sebelumnya. Long Suan Suang mengerucutkan bibir merahnya, tetapi tidak berbicara. Jejak kemerahan terlihat di matanya. Long King Yang menghela nafas dalam-dalam. Ayah, dibandingkan dengan kenyataan bahwa ayah masih hidup, hal-hal itu tidak penting sama sekali. Ini harus dikatakan. Fakta bahwa Long San belum mati merupakan penghiburan besar bagi mereka. Di tangga di depan halaman, Chu Hen memandang Long San, yang telah kembali. Dia tidak bisa menahan perasaan seperti berada dalam mimpi. Pasti ada banyak hal yang ingin kau tanyakan padaku, kan? Li Wuxiang berkata dengan suara tenang dan santai. Chu Hen menoleh untuk melihat pria parubaya yang baru dia temui dua kali, tapi dia masih merasakan keakraban. Sama seperti pertama kali mereka bertemu di Flame City. Li Wuxiang tidak berubah sama sekali. Dia berbudaya, santai, dan memancarkan auram mudah didekati. Chu Hen mengangguk. Aku sedang mencarimu. Aku tahu, jawab Li Wuxiang. Aku juga menunggu. Menunggu apa? Ketika Anda mencapai level yang saya harapkan. Apakah aku sudah mencapainya sekarang? Chu Hen bertanya. Li Wuxiang menoleh untuk melihat matanya yang dalam dan gelap, lalu dia menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, ini cukup jauh dari yang kuharapkan. Sayang sekali. Kata ini seperti palu yang menggedor hati Chu Hen. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia tidak berani mempercayai penilaian Li Wuxiang terhadap dirinya sendiri. Awalnya aku berencana menunggu sampai kamu setidaknya berada di level yang sama denganku sebelum aku berdiri di depanmu. Pada tingkat yang sama, Chu Hen mengerutkan kening. Lalu kenapa kamu muncul tadi? Bukankah seharusnya aku bertanya padamu? Li Wuxiang menjawab dengan lembut. Kamu membuat keributan besar di Midland, dan bahkan mengungkapkan identitasmu sebagai anggota klan Mata Iblis, bukankah kamu melakukan itu untuk menarikku keluar? Murid Chu Hen menyusut, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak sepenuhnya menyangkal apa yang dikatakan Li Wuxiang. Menghembuskan napas panjang, Chu Hen mengangguk. Itu salah satu alasannya. Tapi aku tidak mengira Paman San akan bersamamu. Li Wuxiang tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Meskipun Chu Hen tidak berjalan sesuai rencananya, dia masih bisa memancingnya keluar, sesuatu yang tidak diharapkan oleh Li Wuxiang. Apa yang sudah kamu ketahui? Li Wuxiang bertanya. Sebelumnya, Li Wuxiang berkata bahwa dia tidak mengenal Chu Hen. Dan Chu Hen mempercayainya. Namun, jika pihak lain mulai sangat ingin bertemu dengannya, itu berarti Chu Hen sudah mengetahui beberapa hal. Orang tuaku, jawab Chu Hen. Oh, Li Wuxiang terkejut. Chu Chen Tian? Li Zixia? Apa nama orang tuaku, kan? Li Wuxiang mengangkat alisnya sedikit saat melihat harapan dan gairah di mata Chu Hen. Dia lalu mengangguk. Ya, mereka berdualah yang mempercayakanmu kepadaku saat itu. Dia mengakuinya. Tanpa ragu-ragu. Terutama tegas. Chu Hen sekali lagi mengepalkan tangannya dengan erat. Ini juga menunjukkan bahwa pemandangan yang dia lihat di roda waktu, marsial leluhur adalah nyata. Tidak lama setelah ia lahir, kelan mata iblis mengalami bencana besar. Di mana mereka berdua sekarang? Chu Hen berhenti setelah setiap kata, seolah dia bertanya dengan susah payah. Li Wuxiang menggelengkan kepalanya, sedikit emosi di matanya. Saya tidak bisa menjawabnya. Siapa bisa? Chu Hen mendesak. Seseorang akan melakukannya. Kapan? Segera. Li Wuxiang menjawab. Segera. Hati Chu Hen bergetar saat mendengar itu. Dia menatap mata Li Wuxiang, kamu tidak akan berbohong padaku kali ini, kan? Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Seseorang akan datang mencarimu paling lama tiga hari. Maksud Anda? Itu benar. Li Wuxiang membenarkan, saya sudah memberitahu kelan mata iblis. Seseorang akan memberitahu Anda apa yang terjadi ketika saatnya tiba. Meskipun Li Wuxiang telah berbohong padanya beberapa kali, dia masih memiliki aura yang membuatnya tidak punya pilihan selain mempercayainya. Chu Hen mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu tiga hari lagi. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Long San yang berada di belakang halaman. Bagaimana dengan paman San? Mengapa kamu membiarkan dia melakukan itu? Menjelang titik ini, Chu Hen menyatakan bahwa dia tidak dapat memahaminya. Dengan budidaya Li Wuxiang, akan mudah baginya untuk menyelamatkannya dari dinasti bintang suci. Jadi kenapa dia harus menipu Long San agar memalsukan kematiannya? Jika itu hanya untuk menenangkan dirinya sendiri, maka itu akan terlalu kejam dan bengis. Li Wuxiang tidak langsung menjawab. Dia menatap tajam ke mata Chu Hen. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, meskipun kekuatanmu belum mencapai tingkat yang aku harapkan, iblis batinnya mu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Setan batin. Ekspresi Chu Hen berubah. Apa maksudmu? Sudah muncul, bukan? Li Wuxiang melanjutkan. Dia, yang, itu. Chu Hen bahkan lebih bingung. Mata Li Wuxiang bergetar, dan dia mengucapkan dua kata yang belum pernah didengar Chu Hen sebelumnya. Hati binatang. Binatang hati. Wuss. Gelombang udara tak berbentuk tampak beriak di udara. Dalam sekejap, kedalaman jiwa Chu Hen bergetar tanpa sadar. Apa ini? Hanya mereka yang memiliki sepuluh tubuh suci terkuat yang dapat memanggil binatang purba, suara Li Wuxiang membuat jantung Chu Hen berdetak lebih cepat. Dia melanjutkan, sepuluh binatang juga dikenal sebagai sepuluh binatang hati. Batas dari sepuluh tubuh suci terkuat dapat mengendalikan kekuatan mereka, dan mereka juga dapat melahap pemanggilnya. Apa katamu? Sepuluh binatang buas dapat menggunakan roh jahat pemanggil untuk mengendalikan mereka, jadi aku ingin kamu terus memperkuat iblis batin kamu dan membiasakan diri untuk menekan pikiran jahat di dalam hatimu. Kemudian, kamu akhirnya akan mendapatkan kekuatan untuk memanggil roh jahat itu. Binatang hati. Binatang buas. Binatang buas. Mendengar kata-kata ini, Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam kontemplasi. Mendengar kata-kata Li Wuxiang, Chu Hen tidak bisa tidak memikirkan dua kali dia merasakan kehadiran yang sangat aneh dan misterius ketika kesadarannya kabur. Itu adalah aura yang sangat aneh yang sepertinya berasal dari kehampaan gelap yang tak berujung, tapi juga sepertinya berasal dari alam semesta yang kacau. Itu adalah kekuatan kuno misterius yang berasal dari sungai gelap. Memang ada. Pasti ada. Chu Hen tiba-tiba teringat. Pertama kali dia merasakan kehadiran misterius itu adalah di makam iblis dan dewa, ketika dia jatuh ke dalam makam Raja Yama. Kedua kalinya terjadi di perbatasan antara Chaos Demon Realm dan penjara darah terlarang dewa. Kedua kali, Chu Hen tidak bisa melihat apa itu. Dia mengira itu adalah kekuatan token pengalih langit. Sekarang dia memikirkannya, itu adalah kehadiran misterius yang benar-benar berbeda dari Sky Diverting Token. Melihat ekspresi kosong Chu Hen, Li Wuxiang tidak bisa tidak mengkonfirmasi. Sepertinya kamu pernah melihatnya sebelumnya.